Sepasang ular naga di satu sarang jilid sembilan. Lembu ampal menarik nafas dalam-dalam katanya, kemuliaan di hati tuanku adalah perlambang kasih yang maha agung yang ada di dalam diri tuanku. Aku merasa menjadi terlampau kecil di hadapan tuanku sekarang ini. Meskipun umurku jauh lebih tua dari tuanku, namun ternyata bahwa sifat asli tuanku jauh lebih dewasa dari aku. Jangan berpikir terlampau jauh. Jika paman Mahndra dan paman Witantra dan bergelar panci pati-pati tidak berkeberatan, biarlah paman lembu ampal ada di es ini. Kaita sama-sama orang buruan. Dan marilah. Kita menikmati kedamaian di tempat terpencil ini. Tetapi tuanku, seperti kedatanganku ke tempat ini, yang seakan-akan hanyut saja di bawah angin, maka tidak mustahil bahwa pada suatu saat, seorang petugas sandi akan menemukan tempat ini. Tempat ini terlampau jauh paman. Jika paman sampai di sini, sama sekali bukan karena paman mencari aku berdua. Dari mana tuanku mengetahuinya? Tidak, aku hanya menduga. Aku tidak tahu, apakah dugaanku itu benar. Tuhanku memang bijaksana. Dugaan tuanku benar. Sebenarnya lah bahwa aku tidak mencari tuanku berdua. Aku mendengar paman mengatakan, bahwa kedatangan paman seakan-akan hanyut saja di bawah angin. Karena itu kedatangan paman di sini adalah karena pengembaraan paman. Ya tuanku, kenapa paman pergi mengembara? Apakah memang sambil menyelam minum air? Lembu ampal termangu-mangu sejenak. Namun kemudian diceritrakannya semua yang terjadi atas dirinya. Kegelisahan dan kesetiaan berbenturan di dalam diri, sehingga akhirnya ia lari kepada pendeta istana. Pendeta istana itulah yang sebenarnya telah membebaskan Rangga Wuni dan Mahisa cempaka dengan mempergunakan tangan-tangan Mahisa Agni, Witantra dan Mahendra. Yang pertama-tama adalah karena keraguan-raguan itulah. Berkata Mahendra kemudian. Lembu ampal tidak menjawab. Tetapi rasa-rasanya ia telah terlepas dari bencana yang dasyat yang siap menerkamnya. Baiklah Kisanak, berkata Mahendra kemudian. Ternyata bahwa yang terjadi itu adalah angin prahara yang bertiup di atas singa sari. Jika angin itu telah lampau maka keadaan akan menjadi tenang kembali, meskipun kadang-kadang sempat meninggalkan bekas-bekas dan kerusakan. Tetapi yang kemudian harus memperbaikinya dan membangun kembali, Mahendra berhenti sejenak lalu, sekarang, baiklah aku mempersilahkan Kisanak singgah di padepokan kami. Padepokan yang tenang dan damai. Padepokan yang jauh dari sikap dan tingkah laku yang kasar dan kekerasan. Itulah sebabnya kami harus bersembunyi di tengah. Hutan apabila kami berlatih diri, mendalami ilmu kekerasan yang sebenarnya sangat kasar bagi sifat kasih yang maha agung. Lembu ampal hanya dapat menundukkan kepalanya. Namun agaknya kami pun seorang yang lemah hati di antara isi dunia yang memang kotor ini. Itulah agaknya yang masih saja mempengaruhi hati kami untuk mempelajari olahkan huragan. Lembu ampal masih tetap berdiam diri. Tetapi kepalanya nampak terangguk-angguk kecil. Nah marilah Kisanak, ajak Mahendra kemudian, jangan berperasangka pula terhadapmu. Lembu ampal merasakan sesuatu yang menyangkut di kerongkongannya. Perlahan-lahan kepalanya terangguk lemah, aku sangat berterima kasih. Demikianlah, maka mereka pun segera meninggalkan tempat itu. Beriringan mereka pergi kepada pokan. Namun di jalan sempit di luar hutan itu, Mahendra sempat memperingatkan lembu ampal. Taruhlah senjatamu di bawah kain panjangmu. Atau bawalah pedang itu seperti para orang-orang pada pokan kami membawa parang pembelah kayu. Lembu ampal termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia sadar bahwa kesan senjata yang ada pada pedangnya harus disembunyikan di hadapan rakyat pada pokan yang damai itu. Ketika sekilas ia melihat senjata yang tergantung di lambung Rangga Wuni dan Mahisa cempaka, maka taulah lembu ampal, karena hal itulah maka sarung senjata kedua anak muda itu mirip dengan sarung parang pembelah kayu seperti yang terselip di lambung para pekerja di pada pokan terpencil itu, karena itulah maka lembu ampal pun kemudian menyembunyikan senjatanya di balik kain panjangnya. Ketika mereka memasuki pada pokan itu, terasa oleh lembu ampal, bahwa pada pokan itu memang pada pokan yang damai. Meskipun orang-orang di pada pokan itu pernah juga mengalami dan menyaksikan kekerasan, tetapi mereka kini lebih senang hidup damai dan tenang. Agaknya kera hidup itulah yang paling sesuai dengan mereka. Kekerasan dan kekasaran membuat hati seseorang selalu dibayangi oleh kekhawatiran dan bahkan ketakutan. Tetapi hidup tanpa kekerasan benar-benar telah memberikan kedamaian hati. Di pada pokan lembu ampal mendapat sambutan yang sewajarnya. Tidak ada kesan kecurigaan dan prasangka dari setiap orang yang dijumpainya. Sekilas mereka memperhatikan kedatangannya. Mengangguk sambil tersenyum, kemudian membiarkannya berlalu menuju ke rumah Witantra. Sebuah pada pokan yang tenang sekali, desisnya. Ya, karena itu maka kami tidak sampai hati mengganggunya, bagaimana tanggapan mereka pada saat uang kurangga wuni. Dan Mahisa cempaka datang? Biasa saja. Tidak ada persoalan apa-apa. Para pengawal. Apakah senjata di tangan para pengawal itu tidak mengejutkan orang-orang pada pokan ini? Sebagian dari mereka tidak memasuki pada pokan ini. Hanya dalam jumlah yang sangat kecil mereka mengantar keduanya sampai ke rumah ini bersama aku dan kakak Ngwi Tantra. Tetapi para pengawal itu sudah meninggalkan senjata mereka pada kawannya yang mengawasi keadaan di luar pada pokan. Lembu ampal mengangguk-angguk kecil. Meskipun demikian, di sini ada beberapa orang cantrik yang memiliki ilmu kanuragan. Mereka dahulu juga berlatih dengan tekun. Tetapi kehidupan yang damai itu akhirnya telah menjadi pilihan mereka. Tentu bukan dengan tiba-tiba saja, sahut lembu ampal. Mahendra tersenyum. Katanya, kakak Ngwi Tantra mencoba mengarahkannya. Tetapi justru kakang Ngwi Tantra lah orang yang jiwanya paling lemah, sehingga sampai saat ini ia masih saja memergunakan kekerasan untuk melaksanakan sikap batinnya. Tetapi itu masih diperlukan dalam keadaan seperti sekarang, tentu bagi kita. Tanpa kekerasan Tuan Kuranggawuni dan Tuan Kumahisa Cempaka mungkin sudah tidak dapat melihat pada pokan ini lagi. Itu adalah salah satu care untuk membela diri, kenapa kita harus mempergunakan kekerasan. Aku juga berpenderian, demikian. Tetapi itu adalah pertanda kelemahan jiwa. Kita masih kurang percaya akan perlindungan yang maha agung. Manusia wajib berusaha. Tanpa usaha, kita akan ditelan oleh keadaan. Tanpa kekerasan aku tidak dapat dipaksa untuk mengurungkan niatku membunuh Tuan Kuranggawuni dan Mahisa Cempaka. Itu adalah pendirian kesatia, bukan pendirian seorang yang benar-benar telah pasrah diri kepada yang maha agung dalam pengabdiannya yang hakiki. Dalam sengsara dan derita itulah seseorang akan merasa dirinya semakin dekat dengan penciptanya. Lembu ampal tidak menyaut. Ia mengerti bahwa es ikat seorang pendeta dan mereka yang pasrah diri dalam pengabdian kasih akan berbeda dengan sikap seorang kesatria yang masih harus melindungi dunia ini dari angkara murka, yang bagi seorang kesatria kadang-kadang masih harus mempergunakan kekerasan untuk melawan kekerasan yang sewenang-wenang. Tetapi lembu ampal pun menyadari bahwa setiap kekerasan akan sangat sulit untuk membatasi dengan pasti daerah pengabdian dan pamrih. Sejak saat itu, lembu ampal mulai dengan kehidupan barunya di padepokan terpencil itu. Ia pun kemudian mengetahui bahwa para pengawal Ranggawuni dan Mahisa Cempaka sebagian kecil berada agak jauh dari padepokan itu dan hidup sebagai petani. Sedang yang lain telah kembali kekediri bergabung dengan induk pasukan masing-masing. Mereka tidak perlu cemas bahwa toh jaya atau para. Panglimanya akan mengusut dan mengambil tindakan terhadap mereka karena keadaan yang agaknya masih belum mapan sama sekali. Di padepokan itu, lembu ampal berusaha menyesuaikan dirinya. Ia hidup seperti Mahendra dan kedua anak-anak muda yang sedang bersembunyi. Lembu ampal mulai belajar bertani dan melakukan pekerjaan-pekerjaan lain di padepokan. Bahkan kemudian oleh Mahendra, lembu ampal dibawa menemui para pengawal yang sedang menyamar dan mengawasi keselamatan Ranggawuni dan Mahisa Cempaka dari kejauhan. Ternyata bahwa satu dua orang dari mereka sudah dikenal oleh lembu ampal sebagai prajurit singasari pilihan yang berada di kediri. Kalian tidak usah mencurigainya, berkata Mahendra kepada para pengawal yang bertani itu. Lembu ampal sudah merubah keputusannya untuk tidak mengganggu Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Para pengawal itu mengangguk-anggukan kepala. Tetapi masih nampak kecurigaan disorot meti mereka. Kisanak, berkata lembu ampal kemudian, Bukan saja aku sudah merubah keputusan, tetapi bahwa aku gagal membunuh keduanya itu ternyata merupakan kurnia yang tidak terhingga bagiku. Aku tidak perlu lagi menyesali perbuatanku, dan aku sudah terhindar dari penyesalan yang berteranjangan. Sekarang aku merasa bahwa tanganku tidak dicemari oleh noda darah anak-anak muda yang tidak bersalah sama sekali. Lembu ampal berhenti sejenak, lalu, terlebih daripada itu aku merasa berhutang budi tiada taranya. Jika kedua anak-anak muda yang ingin aku bunuh itu mendendam di dalam hati maka aku pun sudah terbunuh, bukan membunuh. Tetapi ternyata kesalahanku itu sudah dimaafkan, dan aku boleh tetap hidup di padepokan ini. Para pengawal mengangguk-anggukan kepalanya. Agaknya mereka mulai percaya bahwa lembu ampal memang tidak akan berbahaya lagi bagi Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka. Di hari-hari kemudian, lembu ampal menjadi semakin dekat dengan Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka. Semula Mahendera masih selalu mengawasinya. Namun kemudian Mahendera tidak lagi terlampau banyak memperhatikannya lagi, karena ia yakin bahwa lembu ampal benar sudah menyesal. Bukan sekedar karena kalah di dalam perkelahian, tetapi benar-benar menyadari bahwa yang akan dilakukannya itu sesat. Apalagi ketika Witantra datang pula dari kediri seperti yang sering dilakukan. Maka lembu ampal menjadi semakin mantap untuk tetap berada di padepokan itu. Apakah kau tidak merindukan jabatanmu lembu ampal? Bertanya Witantra. Lembu ampal menggelengkan kepalanya. Katanya, ternyata aku menemukan yang nilainya jauh lebih tinggi dari pangkat dan kedudukan di sini. Dan aku mendapat kepuasan karenanya. Itu hanya sekedar pemupus. Karena kau tidak dapat mengharapkan pangkat dan kedudukanmu kembali, maka kau berkata seperti itu. Witantra, jawab lembu ampal, ku kira setiap insan menginginkan semua hasrat, cita-cita dan gegayuhannya tercapai. Dengan demikian maka mereka akan mendapatkan kepuasan. Yang penting ternyata bukan sekedar pencapaian itu, tetapi bila kemudian menimbulkan kepuasan. Kepuasan itulah yang mahal harganya, ia berhenti sejenak, lalu, dan aku sudah mendapatkan kepuasan itu di es ini. Witantra tidak menjawab. Kepalanya sajalah yang terangguk-angguk kecil. Dengan demikian maka lembu ampal tidak lagi berhasrat untuk meninggalkan tempat itu. Ia tidak ingin kembali kepada pangkat dan jabatannya, tetapi juga tidak ingin meneruskan pengembaraannya yang tanpa arti. Di padepokan itu ia merasa dapat hidup tenang di dekat kedua anak muda itu yang seharusnya dibunuhnya. Aku harus ikut mengawasi keselamatan mereka, berkata lembu ampal di dalam hati. Jika terjadi sesuatu atas keduanya, maka akulah yang pertama-tama harus mempertanggungjawabkannya, karena akulah yang pernah mengancam hidup mereka. Untuk beberapa lamanya mereka hidup damai dan tenang. Tidak banyak persoalan yang timbul di daerah terpencil. Mereka hanya memerlukan air untuk bertani. Alat-alat dapat mereka buat sendiri betapapun sederhananya. Binatang-binatang peliharaan dapat membantu mereka untuk menggarap sawah. Meskipun demikian, dalam waktu-waktu tertentu setiap hari mereka pergi ke tengah-tengah hutan yang tidak begitu lebat untuk menyempurnakan ilmu mereka. Ilmu yang sebenarnya bertentangan dengan sifat-sifat damai dari padukuhan itu. Tetapi mereka sadar, kekerdilan jiwa mereka lah yang mendorong mereka untuk tetap mempelajari ilmu kekerasan. Dalam pada itu, Witantra dan Mahendra bergantian menunggui dan menggurui Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka. Jika Witantra pergi ke Kediri, maka Mahendra menetap di padepokan itu beberapa lama. Jika kemudian Witantra datang, untuk beberapa hari Mahendra pulang ke rumahnya sendiri. Untunglah keluarga Mahendra sudah mengenal dengan baik sifat dan tabiatnya, sehingga kepergiannya yang kadang-kadang sampai berpekan-pekan tidak menimbulkan banyak persoalan. Apalagi Mahendra sendiri adalah seorang pedagang keliling yang memerlukan banyak waktu meninggalkan kampung halamannya. Namun kehidupan keluarganya bukannya tergantung atas usahanya itu. Mahendra memiliki sawah dan ternak yang cukup. Sedang perdagangan yang dilakukan, yang kadang-kadang memang dapat memberikan penghasilan yang baik juga didorong oleh jiwa pengembaraannya, meskipun dengan agak terselubung oleh kerja itu. Dari hari ke hari Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka menjadi semakin maju. Bahkan Lembu Ampal pun kemudian telah pasrah diri untuk ikut menyadap beberapa bagian dari ilmu yang tidak ada taranya itu, selain ilmu di dalam diri Mahisa Agni. Demikianlah maka Lembu Ampal benar-benar telah menyatukan diri dengan Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka. Semakin banyak ia mendapatkan ilmu daripada pokan terpencil itu, maka ia pun merasa semakin dekat dengan Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka. Bahkan hatinya pun menjadi semakin terbuka atas segala peristiwa yang pernah terjadi di Istana Singasari. Dari Mahendra dan Witantra ia mendengar urut-urutan cerita tentang pimpinan pemerintahan sejak jaman Akwu Tunggung Ametung. Kematian Akwu Tunggul Ametung, dan siapakah sebenarnya Anusapati dan Toh Jaya? Dengan demikian maka Lembu Ampal tahu pasti, bahwa Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka yang hampir saja dibunuhnya itu benar-benar memiliki hak atas tahta di Singasari. Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka adalah keturunan dari seorang ibu tetapi berlainan ayah, namun rasa-rasanya keduanya adalah orang yang paling pantas untuk memegang pimpinan di Singasari. Toh Jaya adalah jalur yang lain dari tahta Singasari, berkata Witantra kepada Lembu Ampal. Meskipun Kenumang sebenarnya lebih dekat dengan keluargaku daripada Kendides tetapi aku tidak dapat membenarkan keinginan yang telah membakar hati anaknya untuk menguasai tahta. Pembunuhan yang dilakukan bukan semakin memantapkan pemerintahan, tetapi justru sebaliknya. Jika berhasil membunuh Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka, maka adik-adik Anusapati yang lain tentu akan menjadi hantu yang menakutkan juga bagi Toh Jaya. Mereka pun tentu akan dibunuhnya seorang demi seorang sehingga ia merasa aman. Tetapi Toh Jaya untuk sepanjang hidupnya tidak akan pernah merasa tenang dan damai. Lembu Ampal mengangguk-anggukan kepalanya. Ia menjadi semakin jelas menanggapi peristiwa yang hampir saja membuatnya tidak dapat tidur sepanjang umurnya. Jika demikian, bahkan Lembu Ampal pun kemudian berkata, apakah yang sebaiknya kita lakukan? Tentu kita tidak akan dapat membiarkan Toh Jaya menguasai tahta seterusnya. Kita akan menunggu sampai saatnya kita akan bertindak, jawab Witantra. Kita harus menunggu isyarat. Sampai saat ini Mahisa Agni masih tetap berada di lingkungan Istana Singasari. Apakah ia mengetahui bahwa Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka masih tetap hidup? Setiap saat aku dapat menemuinya tanpa kesulitan. Ia mengetahui semuanya yang telah terjadi. Ia mengetahui bahwa kau berada di sini sekarang ini. Oh, Lembu Ampal, berkata Witantra kemudian, pada suatu saat kau harus mengenal jalan untuk menemui Mahisa Agni itu. Dengan demikian maka kau pun akan dapat berbuat banyak bagi tegaknya kebenaran di Singasari. Lembu Ampal sama sekali tidak berkeberatan. Apalagi ia pun merasa mendapat kepercayaan dari W.I. Tantra dan Mahendra. Karena ia mengikuti petunjuk-petunjuk keduanya dengan baik dan latihan-latihan yang teratur, maka ilmu Lembu Ampal itu pun dengan cepatnya meningkat, karena ia pun memiliki bekal yang kuat sebelumnya. Pada saatnya, ketika ilmu Lembu Ampal sudah meningkat cukup banyak, sehingga Witantra menganggap bahwa ia sudah dapat dipercaya untuk ikut bersamanya, maka dibawanya Lembu Ampal memasuki halaman Istana Singasari untuk menemui Mahisa Agni di bangsalnya. Jadi kau sering melakukan hal itu bertanya Lembu Ampal. Witantra tersenyum. Kenapa ia bertanya? Kau memang luar biasa, berkata Lembu Ampal pula. Kau pun akan dapat melakukannya. Tidak ada kesulitan apa-apa. Mudah-mudahan aku tidak mengganggumu, jika aku memiliki ilmu setinggi ilmumu, aku tidak akan menjadi berdebar-debar. Ilmumu sudah meningkat cukup jauh. Dan kau sekarang sudah meninggalkan senapati-senapati kawan-kawanmu dahulu. Mungkin para panglima yang sekarang, harus berlatih 2-3 tahun lagi untuk dapat dengan mudah menangkapmu. Ah, desah Lembu Ampal sambil tersenyum pula. Demikianlah dengan hati-hati keduanya meloncati dinding halaman. Tidak seorang prajurit pun yang dapat melihat mereka. Karena itu, maka mereka pun dapat memasuki halaman tanpa gangguan apapun juga. Lembu Ampal menjadi heran terhadap dirinya sendiri. Dinding yang dahulu disangkanya kokoh kuat dan rapat itu, ternyata tidak begitu sulit ditembus. Dinding halaman itu cukup panjang, berkata Witantra, sehingga sudah barang tentu ada bagian-bagian yang tidak terawasi sepanjang malam. Bahkan jika tidak ada peristiwa yang penting seperti hilangnya Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka, para prajurit menjadi semakin lengah. Di siang hari pun kita akan dapat memasuki halaman ini dengan aman. Lembu Ampal kini tidak dapat membantah lagi. Ia sendiri sudah berhasil memasuki halaman istana dengan mudah. Bahkan tanpa Witantra pun ia merasa bahwa ia akan dapat melakukan tugas sebaik-baiknya jika ia harus menjumpai Mahisa Agni. Ternyata Mahisa Agni pun kemudian menerima Lembu Ampal tanpa berperasangka apapun. Sambil tersenyum Mahisa Agui berkata, aku sudah mendengar semuanya tentang kau. Lembu Ampal menundukkan kepalanya. Aku pun bersyukur bahwa kau tidak terjemurus ke dalam kesalahan yang tidak termaafkan itu. Jika kau berhasil membunuh Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka, maka kau akan segera berhadapan dengan kami. Aku, Witantra dan Mahendra. Tetapi lebih dari itu, kau akan berhadapan dengan kebenaran. Lembu Ampal masih tetap berdiam diri. Namun kata-kata Mahisa Agni itu rasa-rasanya menusuk langsung ke pusat jantungnya. Bahkan terasa tengkuknya meremang karenanya. Betapa ia akan hidup dalam ketegangan dan ketakutan jika pembunuhan itu dapat dilaksanakan. Untunglah bahwa kini ia justru dapat hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Namun sebagai seorang kesatria, maka ia tidak akan dapat tinggal diam di padekokan, seperti juga Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka. Itulah bedanya kesatria dan orang-orang yang hidup utuh dalam pendekatan diri dengan Yang Maha Agung. Hubungannya dengan Mahisa Agni telah membuka persoalan baru di dalam hati lembu Ampal. Darah kesatria yang ada di dalam dirinya telah mendidih kembali. Dalam persembunyiannya di halaman istana setiap kali ia masuk, ia selalu melihat prajurit-prajurit Singasari yang resah dan nampaknya kehilangan pegangan. Mereka berjaga-jaga dengan senjata telanjang. Namun mereka tidak lagi menyadari, apakah yang sebenarnya sedang mereka lakukan itu. Dalam pada itu, sebenarnya lah bahwa istana Singasari menjadi semakin suram. Toh Jaya yang kecewa tidak dapat menemukan ketenangan lagi di dalam hidupnya. Bahkan rasanya ia dapat melihat semakin jelas tentang dirinya sendiri. Tentang noda-noda yang melekat di dalam dirinya terpercik oleh noda-noda yang mengotori ibunya. Sedangkan Ken Umang rasa-rasanya menjadi hampir gila karena orang-orang yang telah dihubunginya masih belum berhasil membunuh Mahisa Agni. Bahkan sama sekali belum didengar usaha yang telah dilakukan untuk membunuhnya dan dengan demikian maka rahasianya tidak akan tersebar luas. Tetapi Ken Umang yang dicengkam oleh kebingungan yang sangat menghadapi sikap Toh Jaya itu, tidak pernah dapat berpikir bening lagi. Seandainya Mahisa Agni dengan sengaja menyebarkan lukisan tentang dirinya di antara para pemimpin Singasari, maka kabar itu tentu sudah merambat ke seluruh isi istana, bahkan seluruh Singasari. Orang gila itu harus mati, harus, harus, kadang-kadang ia mengeram. Tetapi tidak seorang pun yang dapat melakukannya. Apalagi Toh Jaya sama sekali kehilangan segala gairah dan eminat di dalam pemerintahan. Dalam keadaan yang demikian itulah, maka lembu ampul dengan bulat telah mengabdikan dirinya kepada Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka. Ia sadar bahwa Toh Jaya tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi duduk di atas tahta. Jika tidak segera ada perubahan terjadi di pemerintahan Singasari, maka Singasari akan benar-benar menjadi beku, atau sebaliknya akan koyak sama sekali. Beberapa orang pemimpin pemerintahan, para panglima atau Akuwu yang merasa dirinya kuat dapat saja menghimpun kekuatan untuk mendukungnya mengangkat diri menjadi Maharaja di Singasari, seperti Kainarok yang saat itu menggantikan kedudukan Akuwu Tunggul Ametung di Tumapel, yang memisahkan diri dari kediri. Semua peristiwa itu tidak boleh terulang kembali, berkata lembu ampul di dalam hatinya. Karena itu, maka lembu ampul pun mulai mengambil sikap. Ia memberanikan diri mengatakannya kepada Mahisa Agni niatnya untuk mengembalikan Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka ke Istana Singasari dengan aman. Aku dapat membunuh Toh Jaya dengan care apapun juga. Berkata lembu ampul. Toh Jaya dikelilingi oleh para panglima dan senapati, jawab Mahisa Agni, Sekarang dalam keadaan yang buram ini, Toh Jaya rasa-rasanya sudah tidak berbuat apa-apa lagi kecuali menyesali dirinya sendiri. Beberapa orang panglima dan pemimpin pemerintahan mencoba untuk menyelamatkan Singasari dari kewancuran. Mereka mencoba melakukan tugas Toh Jaya sebaik-baiknya. Mereka merasa wajib karena merekalah yang pernah mendukung Toh Jaya sehingga Toh Jaya berani mengambil tindakan untuk membunuh Hanusapati. Tetapi aku akan dapat menembus mereka, sahut lembu ampul. Namun Mahisa Agni menggulengkan kepalanya. Katanya, Jangan kau keruhkan lagi Singasari dengan pembunuhan, Jadi, kau boleh berusaha mengembalikan Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka. Aku akan membantunya. Tetapi mereka harus kembali sebagai kesatia, Tidak seperti pencuri yang memasuki rumah orang lain di waktu malam. Tidak dengan bersembunyi-sembunyi dan dengan licik membunuh lawannya. Jika Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka masih melakukannya seperti yang pernah dilakukan oleh Keh Narok yang bergelar Seri Rajasa, Oleh Anusapati dan kemudian oleh Toh Jaya, Maka akan terjadi yang serupa pula atas mereka. Lembu ampul mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kemudian, Aku mengerti. Tetapi aku belum menemukan jalan yang paling baik untuk melakukannya. Kau tidak sendiri. Ada Witantra, ada Mahendra dan ada aku di sini. Kita akan dapat berbicara untuk menentukan sikap. Namun sementara itu, Kita tidak boleh melupakan Ken Umang yang tentu tidak akan tinggal diam. Ia tentu tidak akan mau kehilangan anak lakinya, Meskipun ia tidak mati, Karena anak lakinya itu tidak lagi berbuat sesuatu. Dan ia tentu tidak akan mau kehilangan kedudukannya sebagai Bunda Maharaja di Singasari, Sebagai perempuan yang paling terhormat. Dan karena itu pula ia tidak pernah memikirkan apakah anak lakinya akan Mengawini seorang permaisuri. Sebab ia akan segera terdesak oleh kedudukan menantunya itu. Lembu ampal mengangguk-anggukan kepalanya, Lah memang sudah mendapat kegambaran tentang keluarga Toh Jaya. Ibu nandanya yang tamak dan dicengkamu oleh nafsu yang berlebihan. Toh Jaya yang manja dan perajuk. Yang mula-mula merasa dirinya adalah orang yang paling kuat di muka bumi. Namun yang kemudian bagaikan terlempar ke dalam lembah kehinaan setelah ia mengetahui tentang dirinya sendiri. Dengan demikian maka ia pun menjadi seorang yang rendah diri dan merasa tidak berharga. Namun untuk menyembunyikan perasaan itu, maka Toh Jaya adalah seorang yang hampir gila. Ia adalah pemarah tiada taranya, yang dengan berlebihan minta dihormati dan dijunjung tinggi sebagai seorang Maharaja Singasari. Namun dalam pada itu, ia sudah tidak dapat berbuat apapun lagi dalam pemerintahannya. Karena itulah maka seisi istana dan para panglima serta pemimpin pemerintahan menjadi kebingungan. Mereka sebagian telah menyesal bahwa mereka mendukung Toh Jaya menduduki pemerintahan dan jabatan tertinggi di Singasari. Meskipun Toh Jaya tidak ingkar dan memberikan kedudukan, pangkat dan harta benda seperti yang pernah ia janjikan apabila ia berhasil menduduki tahta Singasari, namun Toh Jaya sendiri kemudian sama sekali telah kehilangan dirinya sendiri. Ia terpukul oleh kenyataan tentang dirinya sendiri, para pemimpin itu pun saling berbisik. Yang disembunyikan itu justru bagaikan terungkapkan karena sikap Toh Jaya sendiri, sehingga memancing orang tua-tua untuk mulai berbicara berbisik tentang dirinya. Dalam keadaan yang kalut itulah lembu ampal mulai mencoba berbuat sesuatu untuk mengembalikan hak atas tahta Singasari kepada Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka. Kenyataan yang dihadapinya adalah bagaikan hitam dan putih jika ia memperbandingkan sifat dan watak Toh Jaya dengan Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka yang bijaksana. Atas petunjuk Mahisa Agni, maka lembu ampal pun mulai mempersiapkan segala sesuatunya tidak di halaman istana, tetapi di padukuhan terpencil di luar kota, dan justru di garis yang menghubungkan Singasari dengan Kediri. Pasukan Singasari di Kediri akan dapat dipergunakan sebaik-baiknya, berkata Mahisa Agni. Tetapi apakah tuan akan keluar dari halaman istana dan langsung berada di tengah-tengah kami? Tidak. Aku akan tetap berada di halaman istana. Aku sudah memperkuat kedudukanku. Pengawal-pengawal cukup kuat untuk melindungi aku, keluarga Anusapati terdekat dan orang tua Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka. Beberapa orang prajurit Singasari telah aku hubungi dan mereka adalah kawan-kawan yang setia. Apakah kedudukan mereka mirip dengan kedudukanku maksudmu? Mula-mula berpihak kepada Tuan Kutoh Jaya, namun kemudian menyadari kekeliruan diri. Mahisa Agni tersenyum. Katanya, mungkin. Tetapi ada di antaranya yang sejak semula tidak berpihak kepadanya. Hanya karena kedudukannya sebagai prajurit sajalah yang membuat mereka untuk sementara berdiam diri. Lembu Ampal merenung sejenak. Kemudian sambil mengangguk-angguk kecil ia berkata, Barangkali aku akan dapat segera memulainya. Aku akan keluar dari kota ini dan mencoba membuat kedudukan yang mantap bagi Tuan Kutoh Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka di jalur lurus antara kota Singasari dan Kediri. Biarlah Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka untuk sementara tetap di padepokan tersembunyi itu. Oh, baiklah. Semuanya akan aku coba sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kau akan berhasil di es ini. Aku tidak akan dapat melepaskan tanggung jawabku atas Candides yang semakin tua dan sakitan, Ibu Rangga Wuni dan kedua orang tua Mahisa Cempaka. Kemudian adik-adik Anusapati yang lain, yang lahir dari Candides dan Seri Rajasa. Demikianlah mereka telah membagi pekerjaan. Tugas Mahisa Agni bukanlah tugas yang ringan. Tetapi Mahisa Wonga Teleng dan adik-adiknya tidak tinggal diam. Betapapun kecilnya mereka masih juga mempunyai pengaruh. Bahkan pengikut Kinarok yang bergelar Seri Rajasa, ada yang menganggap bahwa Mahisa Wonga Teleng mempunyai hak yang lebih banyak dari Toh Jaya yang hanya karena dukungan yang kuat tiba-tiba saja telah merampas hak atas tahta Singasari. Sementara itu Ken Umang masih tetap bernafsu untuk membunuh Mahisa Agni. Beberapa orang yang setia kepadanya telah memberikan keterangan bahwa berbahaya sekali untuk bertindak dalam keadaan seperti itu. Tetapi agaknya Ken Umang yang telah kehilangan pikiran beningnya itu tidak mau mengerti. Ia tetap bertekad untuk membinasakan Mahisa Agni secepat-cepatnya. Sukar untuk melaksanakan saat ini, berkata Prana Raja. Aku tidak peduli. Tetapi jika kau tidak berhasil, aku justru berkata kepada Mahisa Agni bahwa kau lah yang mula berpendapat bahwa Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka harus dibunuh. Kau akan ingkar Toh Jaya adalah anakku. Ia mengatakan apa saja yang diketahuinya dan dihayatinya selama ia memegang pemerintahan dengan bijaksana seperti ini. Ancaman itu memang membuat Prana Raja menjadi bingung. Jika demikian maka nyawanya tentu terancam. Keadaan di Istana Singasari agaknya lambat laun sudah berubah. Kesetiaan kepada Toh Jaya sudah mulai goyah. Bukan karena Toh Jaya tidak memenuhi janjinya kepada orang-orang yang membantunya, tetapi ternyata hati Toh Jaya sangat lemah. Di saat terakhir yang dapat dilakukan tidak ada lain kecuali hanya marah-marah saja. Ia sama sekali tidak lagi menghiraukan perkembangan Singasari, apalagi meningkatkan hidup rakyatnya. Usaha beberapa orang perwira yang merasi sudah terlanjur mendukung Toh Jaya, agaknya tidak begitu banyak membawa hasil. Bahkan, kadang-kadang Toh Jaya sendiri menolak setiap pendapat yang diajukan oleh para panglima dan senapati untuk mengatasi keadaan. Perlahan-lahan para prajurit mulai berpaling kepada Mahisa Agni. Ia adalah saudara tua Candides. Meskipun umurnya sudah menjadi semakin tua, tetapi ia masih tetap seorang yang tidak ada duanya di dalam istana Singasari. Arah pandangan yang lain adalah Mahisa Wonga Teleng, yang masih tetap berada di halaman istana itu pula. Ia sama sekali tidak gentar jika pada suatu saat Toh Jaya akan mengambil tindakan apapun terhadapnya seperti yang telah direncanakan untuk dilakukan atas anak lakinya. Mahisa Cempaka Namun demikian belum ada seorang pun yang berani menyatakannya dengan berterus terang. Mereka pada umumnya masih diliputi oleh keraguan yang satu dengan yang lain, karena ternyata bahwa Toh Jaya masih tetap seorang Maharaja. Dalam pada itu, Ken Umang yang tidak sabar lagi masih saja selalu mendesak. Ia dihantui oleh tingkah lakunya sendiri yang diketahui dengan pasti oleh Mahisa Agni. Bagi Ken Umang, Mahisa Agni adalah hular yang sangat berbisa. Dalam keadaannya, Ken Umang masih mengharap Toh Jaya melupakan apa yang sudah didengarnya. Tetapi jika Mahisa Agni masih hidup, maka ia justru dapat menambah lagi kecemaran tingkah laku di masa mudanya, bahkan sampai ia sudah berada di istana Singasari itu pula. Tetapi tidak mudah untuk mendapatkan care bagaimana menyingkirkan Mahisa Agni. Sementara itu, di padepokan terpencil, Mahendra dan Lembu Ampal masih saja selalu menemani Rangga Wuni dan Mahisa. Cempaka melatih diri. Dengan pesatnya keduanya maju di bidang Kanuragan. Bahkan Lembu Ampal kadang-kadang bertanya kepada diri sendiri, care yang manakah yang dipergunakan oleh W.I. Tantra dan Mahendra, sehingga mereka dengan mudah sekali dapat membentuk Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka menjadi dua orang anak muda yang luar biasa. Atas pembicaraan antara Mahisa Agni, Witantra, Mahendra dan Lembu Ampal, maka mereka pun mulai menyusun rencana untuk memulihkan kembali kekuasaan Singasari yang sebenarnya. Usaha untuk memerintah Singasari sebaik-baiknya sesuai dengan kepentingan rakyatnya. Bukan semata metu kekuasaan yang ada di tangan Toh Jaya tanpa arti apa-apa bagi Singasari sendiri. Untuk memulihkannya, maka Mahisa Agni telah menyerahkan Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka kepada Witantra yang mempunyai pengalaman yang cukup di dalam pemerintahan pada masa pemerintahan Aku Utunggul Ametung di Tumapel. Pada suatu saat, aku akan berada di Yamara mereka pula, berkata Mahisa Agni. Kemudian, aku juga merasa perlu untuk memberikan sedikit tuntunan bagi mereka apabila mereka berhasil mendapatkan haknya kembali di Singasari. Demikianlah maka atas usaha lembu ampal, maka ia mendapatkan tempat yang tersembunyi di pinggir kota. Dengan menanggung kemungkiran yang berat, sehingga dengan demikian setiap saat Mahisa Agni dapat dengan diam-diam meninggalkan halaman istana dan berada di antara kedua anak-anak muda itu untuk memberikan banyak petunjuk-petunjuk tentang pemerintahan Singasari. Sementara itu, bukan saja kedua anak-anak muda itulah yang dipersiapkan. Tetapi pada suatu saat, apabila diperlukan akan dapat timbul pertempuran antara para pengikut Toh Jaya dengan mereka yang setia kepada hak yang sebenarnya atas tahta Singasari. Dengan demikian tidak mustahil bahwa perang yang besar akan pecah di Singasari. Mudah-mudahan jika terpaksa timbul perang, Singasari tidak terkoyak karenanya. Jika terpaksa Singasari terbakar ujungnya, adalah korban yang harus diberikan untuk kelak membangun Singasari yang jauh lebih besar dari Singasari yang sekarang, berkata Mahisa Agni. Meskipun tidak nampak sama sekali, tetapi sebenarnya lah bahwa persiapan-persiapan yang matang telah disusun. Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka telah diberitahu apa yang akan dilakukan bagi kepentingan mereka. Dengan demikian maka mereka pun harus berusaha menyesuaikan diri. Tetapi bagaimana kemudian dengan Pamandatoh Jaya? Bertanya Rangga Wuni. Sudah barang tentu Pamandatoh Jaya harus meninggalkan tahta, jawab Mahisa Agni. Apakah tidak ada jalan lain? Aku tidak sampai hati melihat Pamandatoh Jaya terusir dari kedudukannya. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Aku tahu bahwa Pamandatoh Jaya telah berbuat curang atas saya handa. Tetapi Pamandatoh Jaya belum cukup lama menikmati bezel perjuangannya. Mahisa Agni memandang kedua anak-anak muda itu dengan saksama. Ia melihat perasaan Mahisa Cempaka yang tidak banyak bedanya dengan perasaan Rangga Wuni atas Pamandatoh Jaya. Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka, berkata Mahisa Agni, perjuangan yang pantas dinikmati hasilnya, meskipun bukan oleh dirinya sendiri, tetapi oleh mereka yang diperjuangkan, adalah perjuangan yang dilandasi atas hak dan kebenaran. Sedang perjuangan yang pernah dilakukan oleh Pamandamutoh Jaya adalah perjuangan yang semata metu dilandasi oleh nafsu dan ketamakan. Karena itu, maka sekarang yang telah dicapainya sama sekali tidak bermanfaat bagi Singasari. Bahkan akhirnya tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri. Tetapi Paman, Rangga Wuni masih menjawab, Pamandatoh Jaya tentu tidak akan begitu saja melepaskan tahta Singasari, sehingga apakah dengan demikian tidak akan berarti peperangan yang sukar dikendalikan lagi. Memang mungkin peperangan itu dapat terjadi Rangga Wuni. Tetapi pengorbanan itu harus diberikan untuk kepentingan Singasari sekarang. Karena jika kita membiarkannya lebih lama lagi, maka keadaan akan menjadi semakin parah bagi Singasari. Apakah tidak ada harapan Pamandatoh Jaya memperbaik keadaan ini? Mahisa Agni menggelengkan kepalanya. Jawabnya, tidak. Tidak akan ada kesempatan lagi bagi Toh Jaya selain memanjakan nafsu. Apalagi di belakang Toh Jaya berdiri Kenumang. Seorang yang benar-benar dikendalikan oleh ketamakannya. Karena itu, kau berdua harus segera mulai. Jika kau berdua terlambat, mungkin keadaannya akan menjadi jauh berbeda. Rakyat dan prajurit yang sudah jemu melihat Kera, Toh Jaya memerintah akan mudah sekali terpengaruh oleh harapan-harapan baru bagi mereka. Jika pada suatu saat seorang senapati atau seorang aku bangkit mendahuluimu, maka semua kejemuan akan segera tertumpah pada harapan yang belum pasti dapat menumbuhkan kecerahan bagi Singasari. Bahkan mungkin Budi yang luhaur akan ditelan oleh nafsu ketamakan yang lain. Rangga Wuni dan Mahisa cempaka termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Mahisa cempaka berkata, Paman. Apakah Paman yakin bahwa keadaan sekarang ini sudah ada pada puncak kesuraman bagi Singasari, sehingga perlu ada kejutan untuk mencernihkannya? Ya, jawab Mahisa Agni, apalagi Toh Jaya sekarang sedang dicengkam oleh gejolak perasaannya sendiri, sehingga sifat-sifatnya tidak lagi dapat diselami. Bahkan oleh orang-orang yang dekat padanya. Rangga Wuni menarik nafas dalam-dalam. Sekilas ditatapnya wajah Mahisa cempaka yang menegang. Ia sadar, bahwa latar belakang hubungan keluarganya agak berbeda dengan hubungan keluarga antara Mahisa cempaka dengan Toh Jaya. Dalam hal itu, Mahisa Agni sudah berterus terang kepada keduanya lah tidak mau melihat kekecewaan, kejutan dan ketegangan perasaan terjadi kelak apabila mereka tidak melihat diri mereka sejak semula. Anusapati bergejolak ketika ia menyadari keturunannya, bahwa ia bukan putra Sri Rajasa. Dan Toh Jaya pun kemudian membunuh Anusapati karena baginya Anusapati sama sekali bukan apa-apa. Apalagi karena Anusapati telah membunuh Sri Rajasa pula. Anak-anak muda itu kelak tidak boleh dicangkiti penyesalan atau kekecewaan kelak. Mereka harus menyadari sejak semula, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Demikianlah mereka berada dalam kediaman sejenak. Semuanya menunggu pendapat Mahisa cempaka, karena sebenarnya lah bahwa Toh Jaya adalah pamannya. Toh Jaya adalah saudara seayah dengan ayah handanya, Mahisa Wonga Teleng. Paman, berkata Mahisa cempaka kemudian sambil menundukan kepalanya, aku mengerti, bahwa Singasari memerlukan tangan yang kuat untuk merubah keadaan yang lesu seperti ini. Tetapi aku tidak ingin melihat pamannya Toh Jaya harus mengalami nasib seperti Maharaja yang pernah memerintah Singasari sebelumnya. Pembunuhan itu harus dihentikan. Maksudmu bertanya Mahisa Agni, apakah kita harus menunggu, atau kita harus berbuat sesuatu? Mahisa cempaka terdiam. Mahisa cempaka, berkata Mahisa Agni, sudah barang tentu bahwa akan terjadi sedikit benturan dengan paman damu. Aku yakin, bagaimanapun juga pamanmu tidak akan dengan sukarlah menyerahkan tahta. Tetapi ia tentu tidak akan menerima seandainya kau berdua datang kepadanya untuk menyumbangkan penaga dan pikiran. Betapapun kalian berbuat dengan jujur dan bersungguh-sungguh, tetapi kalian akan tetap menjadi arah ujung pedang. Jika bukan lembu ampal, maka tentu akan ada orang lain yang mendapat perintah membunuh kau berdua. Mahisa cempaka merenung sejenak. Kepalanya menjadi semakin tunduk. Mahisa cempaka. Memang kau berada di simpang jalan yang sulit. Kau harus memilih arah yang sama-sama berat bagaimu. Jika kau memilih Singasari, kau harus melepaskan paman damu. Tetapi jika kau memilih paman damu toh jaya, maka keadaan Singasari tidak akan tertolong lagi. Perlahan-lahan Mahisa cempaka mengangkat kepalanya kemudian perlahan-lahan pula kepala terangguk lemah. Katanya dalam nada yang dalam, aku mengerti paman. Memang aku tidak akan dapat memilih selain bagi Singasari. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Katanya, memang sangat berat untuk memilih. Tetapi dengan jiwa besarkah sudah menyebutnya. Mahisa cempaka menundukkan kepalanya lagi. Seakan-akan ia sedang mencari di antara kedua kakinya. Ia sadar bahwa ia memang harus memilih Singasari yang dengan demikian harus mengorbankan pamannya, toh jaya. Tetapi korban yang akan jatuh bukan hanya sekedar pamannya seorang diri. Tetapi tentu ada orang lain. Prajurit-prajurit dan bahkan rakyat Singasari sendiri. Meskipun demikian, jalan itu harus ditempuh, karena tidak ada jalan lain bagi keselamatan dan keutuhan Singasari. Demikianlah maka Ranggawuni dan Mahisa cempaka sudah bertekad untuk menegakkan Singasari, meskipun korban yang diserahkan adalah cukup besar bagi mereka. Yaitu pamanda toh jaya. Persiapan pun segera disusun semakin matang. Pasukan Singasari yang berada di Kediri sudah siap berada di jalan yang menuju ke pintu gerbang. Mereka dengan diam-diam memasuki daerah di seputar kota Singasari. Sedang sementara itu prajurit-prajurit yang di Singasari telah pula terpecah. Beberapa orang senapati yang berhasil dihubungi oleh kawan-kawannya yang berpihak kepada Ranggawuni dan Mahisa cempaka pun kemudian menyatakan kesediaan mereka untuk membantu, apalagi setelah mereka mengerti persoalan yang sebenarnya telah terjadi di istana Singasari itu. Dalam pada itu, Witantra, Mahendra, Mahisa Agni dan Lembu Ampal pun segera membagi tugas. Mahisa Agni tetap berada di halaman istana. Jika perlu langsung memberikan perlindungan kepada orang-orang yang sudah menjadi tua dan sakit-sakitan. Candides yang sudah hampir kehilangan seluruh kesehatannya karena tekanan lahir dan batin. Mahisa Wonga Teleng yang tetap berada di tempatnya bersama istri Anusapati dan adik-adiknya yang lain. Serta orang-orang yang dapat terancam jiwanya apabila pergolakan benar terjadi. Tetapi Mahisa Agni sudah tidak seorang diri. Di antara para senapati telah berhasil dihubunginya dan dengan teliti menyiapkan diri bersama beberapa orang prajurit-prajurit yang dapat dipercaya. Kecuali mereka, para pengawal Mahisa Agni masih tetap berada di bangsalnya pula. Mereka masih tetap mengenakan secari kain putih di lehernya sebagai pertanda bahwa mereka benar-benar sudah berada di puncak penyerahan diri pada tugasnya, tanpa menghiraukan nyawa mereka sendiri. Dan ternyata bahwa kain putih di leher para pengawal Mahisa Agni itu mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi orang-orang yang tidak menyukainya. Selain Mahisa Agni makawit Tanira pun mendapat tugasnya pula. Ia harus menyiapkan dan memimpin pasukan yang teratur, yang sudah dengan diam-diam bergeser dari kediri mendekati kota Singasari. Hanya sebagian kecil sajalah yang masih tetap berada di kediri bersama pasukan keamanan yang disusun oleh kediri sendiri di bawah pengawasan Singasari. Sedang Mahendra mendapat tugas untuk selalu berada di dekat kedua anak muda itu, agar ia selalu dapat memberikan nasihat dan perlindungan. Karena tidak mustahil bahwa masih akan terjadi percobaan untuk langsung membunuh keduanya apabila Toh Jaya dapat menemukan mereka. Dalam pada itu Lembu Ampal mempunyai tugasnya tersendiri. Sebelum sampai saatnya, mereka mulai dengan tindakan sesungguhnya, Lembu Ampal bertugas untuk membuat hubungan dengan orang-orang yang disangkanya dapat memberikan bantuan kepada mereka. Sementara itu, Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka tidak bendanya melatih diri untuk bekal di masa mendatang yang akan menjadi semakin berat membebani mereka dengan tanggung jawab. Apalagi mereka harus sudah mulai dengan langkah-langkah tertentu. Di dalam ketegangan yang memuncak itu, maka Lembu Ampal mencoba untuk mengambil langkah yang dapat mempengaruhi keadaan yang nampaknya tenang meskipun hanya di permukaan saja. Aku akan memberikan kejutan pada para panglima dan senapati, berkata Lembu Ampal kepada Mahisa Agni ketika mereka sampai bertemu. Apa yang akan kau lakukan? Sekedar menarik perhatian. Agar memberikan kesan bahwa keadaan sekarang ini adalah keadaan yang diselubungi oleh kabut yang gelap. Tetapi jangan mengorbankan nyawa seseorang dengan sia-sia. Baik kawan maupun lawan. Kita harus tetap menghargai sesama seperti kita menghargai diri kita sendiri. Hanya dalam keadaan tertentu saja kita dapat mengorbankan jiwa seseorang, apabila kita benar-benar tidak menemukan jalan lain. Lembu Ampal menganggukan kepalanya. Katanya, aku akan selalu ingat pesan-pesan tuan. Tetapi aku pun menyadari bahwa lebih mudah mengerti daripada melakukannya. Dan kau tentu tidak akan berkeberatan melakukan betapapun sulitnya. Lembu Ampal menganggukan kepalanya. Demikianlah Lembu Ampal mulai dengan usahanya untuk memberikan kejutan kepada Singasari, agar para pemimpin Singasari terbangun dari kesibukan mereka sendiri. Tetapi yang dilakukan oleh Lembu Ampal sebenarnya juga suatu tantangan. Ternyata bahwa di Singasari masih ada orang yang dapat berpikir bening, bahwa pemerintahan yang dipegang Toh Jaya sama sekali tidak akan menguntungkan Singasari dan sebenarnya lah bahwa ia tidak berhak sama sekali untuk tetap berada di atas tahta. Yang menjadi sasaran Lembu Ampal adalah pendukung-pendukung Toh Jaya. Meskipun Toh Jaya bukannya orang yang berhak atas tahta, terapi pendukungnya menganggap bahwa kehadiran Toh Jaya di atas tahta sangat menguntungkan mereka. Karena itulah maka mereka berusaha untuk tetap mempertahankannya. Untuk mengurangi korban yang bakal jatuh, Lembu Ampal harus berusaha memisahkan mereka dari Toh Jaya. Tetapi tentu tidak dapat dengan berterus terang kepada mereka. Karena mereka masih tetap banyak mengharapkan keuntungan dari Toh Jaya itu. Karena itu, untuk beberapa lamanya Lembu Ampal memperhatikan setiap orang yang dianggapnya berpihak kepada Toh Jaya dengan setia. Terutama beberapa orang pasukan pengawal yang oleh beberapa orang pemimpinnya disebut golongan rajasa. Sedang golongan yang lain, adalah pasukan pelayan dalam yang sebagian terdiri dari orang-orang sinelir. Tetapi Lembu Ampal tidak segera mendapat kesempatan. Karena itu ia masih harus menunggu dengan sabar sambil bersembunyi. Agar mereka tidak lebih dahulu mempersiapkan diri untuk menangkapnya apabila ia dapat terlihat oleh prajurit yang manapun juga. Sementara masih harus menunggu kesempatan. Lembu Ampal sengaja ingin menimbulkan sedikit keributan di kota Singasari, agar dengan demikian para prajurit dan rakyat Singasari menjadi saling mencurigai. Dengan demikian rencananya akan dapat berjalan sebaik-baiknya. Demikianlah, maka pada suatu malam Singasari telah dikejutkan oleh api yang menjilat sampai ke langit. Tidak banyak orang yang mengetahui bagaimana asal mulanya. Tetapi tiba-tiba saja kota Singasari telah dibakar oleh cahaya kemerah-merahan. Ternyata api itu telah membakar sebuah rumah yang besar dan berhalaman luas. Rumah seorang senapati yang sudah lama tidak nampak di istana, bahkan tidak dapat diketemukan di sudut-sudut kota Singasari. Rumah itu adalah rumah Lembu Ampal sendiri. Setelah rumahnya dikosongkan dengan menyembunyikan penghuni-penghuni yang lain, maka Lembu Ampal telah mengorbankan rumahnya sendiri. Ia meletakkan beberapa batang tulang lembu di sudut-sudut rumahnya yang terbakar itu, sehingga bekas-bekasnya masih nampak. Tetapi ketika kemudian api padam, tidak seorang pun yang dapat membedakan sisa-sisa tulang itu dengan sisa-sisa tulang manusia. Ternyata bahwa kebakaran itu telah menimbulkan kegemparan. Bukan saja penduduk di sekitarnya yang berusaha memadamkan api yang menjilat sampai ke langit itu, tetapi juga beberapa orang senapati dan panglima memerlukan datang, justru karena rumah itu adalah rumah Lembu Ampal, seorang senapati yang telah hilang bersama hilangnya dua orang anak-anak muda dari lingkungan keluarga istana. Siapakah yang telah melakukannya bertanya seorang senapati kepada kawan-kawannya. Tetapi yang lain hanya dapat menggelengkan kepalanya. Tidak seorang pun yang dapat mengatakannya. Apakah kebakaran ini disengaja atau karena kelalaian saja? Desis yang lain. Kawannya pun hanya dapat menggelengkan kepalanya, pula. Namun mereka mencoba untuk mencari sebab dari kebakaran itu. Mereka mencoba meneliti bekas-bekas api. Tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat mereka jadikan petunjuk. Yang mereka ketemukan hanyalah sisa-sisa alat-alat rumah tangga dan beberapa potong tulang yang telah hangus. Kebakaran itu ternyata benar-benar telah menimbulkan kejutan bagi para pemimpin di Singasari. Mereka untuk beberapa hari diliputi oleh TKTQ. Justru karena rumah lembu ampal yang terbakar, dan diketemukannya sisa-sisa tulang yang sudah hangus sama sekali. Apakah ada saling mendendam di antara para senapati? Pertanyaan itulah yang kemudian timbul. Karena dendam itu tidak dapat ditumpahkan kepada lembu ampal, maka keluarganyalah yang menjadi korban mereka terbakar hidup-hidup di rumah yang musnah ditelan api itu. Seperti yang dimaksud lembu ampal, maka mulai timbulah kecurigaan di antara para senapati. Apalagi mereka yang sejak semula dibayangi oleh kecemasan karena Mahisa Agni dan pengawalnya tetap berada di istana. Apakah Mahisa Agni yang telah melakukannya bertanya salah seorang dari para senapati? Ia tidak meninggalkan bangsalnya malam itu, sahut yang lain, jika ia yang merencanakannya, maka tentu ia telah meminjam tangan orang lain. Tentu ada di antara kita yang berpendirian lain. Tetapi mereka tidak dapat menemukan, bahkan menduga pun mereka tidak berani, siapakah yang telah melakukannya. Namun demikian, rasa-rasanya mereka saling memandang yang satu dengan yang lain, seakan-akan ingin melihat dasar hati masing-masing apakah di antara mereka ada yang dilekati oleh sikap yang berbeda. Dalam pada itu, para pemimpin pemerintahan dan para panglima telah memerintahkan untuk menyelidiki kebakaran yang telah menelan habis rumah lembu ampal seisinya. Bahkan di antara abu yang berserakan diketemukan beberapa potong tulang yang telah hangus menjadi arang. Di antara para pemimpin itu, perana rajalah yang menjadi sangat gelisah. Ia tahu pasti, bahwa lembu ampal adalah seorang senapati yang mendapat perintah untuk membunuh Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka, namun yang hilang pula hampir bersamaan waktunya dengan kedua anak-anak muda yang hilang itu. Apakah Mahisa Agni mulai melakukan balas dendam? Bertanya perana raja di dalam hatinya. Tetapi itu pun ia masih dibingungkan oleh pertimbangan-pertimbangan lain. Agaknya Mahisa Agni tahu pasti apa yang akan terjadi atas kedua anak-anak muda itu, sehingga ialah yang telah menyembunyikannya dan kemudian melepaskan dendamnya kepada lembu ampal, bahkan kemudian perana raja berdesis dengan dada yang berdebar-debar. Bahkan mungkin lembu ampal sendiri telah dibunuhnya dan kemudian seluruh keluarganya pula. Perana raja menjadi ngeri. Dengan jantung yang berdentang-denteng ia bertanya kepada diri sendiri. Apakah akan datang saatnya Mahisa Agni melepaskan dendam kepada orang-orang lain yang tersangkut pada usaha pembunuhan kedua anak muda itu sehingga aku pun akan mendapat giliran? Perana raja menjadi sangat gelisah. Tetapi ia masih belum menemukan jawaban yang pasti terhadap kekalutan keadaan. Namun demikian ia selalu berlindung dibalik pengawal yang sangat kuat. Beberapa orang senapati terpercaya yang dapat dibujuknya selalu dekat padanya. Bukan saja perana raja tetapi atas perintahnya pula, pengawalan terhadap Toh Jaya pun diperketat pula, karena perana raja pun khawatir bahwa akan ada usaha balas dendam terhadap Toh Jaya dengan keruk yang curang. Demikianlah, maka belum lagi peristiwa kebakaran rumah lembu ampal itu menjadi tenang, maka Singasari telah digemparkan oleh peristiwa yang lain. Peristiwa yang meskipun tidak menimbulkan kerusakan apapun juga, tetapi benar-benar telah mengguncangkan hati setiap orang yang melihatnya. Pada malam itu, para peronda yang berjaga-jaga di depan gerbang istana telah melihat seekor kudek putih dengan penunggangnya yang berpakaian putih, berlari menyusur jalan kota. Sejenak para peronda itu bagaikan mematung. Rasa-rasanya Mirka melihat seseorang yang pernah mendapat gelar kesatria putih. Tetapi kesatria putih itu sudah tidak ada lagi, karena Anusapati sudah terbunuh di arna sabung ayam. Ternyata malam itu bukan saja para prajurit di pintu gerbang yang melihatnya, tetapi beberapa tempat yang lain pun agaknya dilalui pula kesatria putih itu. Kehadiran kesatria putih yang tiba-tiba saja itu, ternyata tidak kalah menggemparkan dari rumah lembu ampal yang terbakar. Seakan-akan rakyat Singasari yang mulai merasakan kebekuan pemerintahan itu melihat Anusapati kembali di antara mereka. Anusapati yang telah hilang dari tahta pada saat ia sedang mulai dengan usaha yang besar bagi kesejahteraan Singasari. Tetapi tidak seorang pun yang dapat menuduh bahwa yang telah berbuat itu adalah Mahisa Agni. Pada malam itu Mahisa Agni yang merasa terlampau panas, duduk di antara para prajurit yang bertugas di depan bangsalnya. Bahkan beberapa orang pengawalnya duduk di seram di depan menghirup udara malam yang sejuk. Jika bukan Mahisa Agni, maka kita akan dapat dengan mudah menangkapnya, berkata salah seorang senapati. Orang yang berpakaian serba putih di atas kuda yang putih itu tentu sekedar ingin menumbuhkan pertentangan di hati rakyat Singasari. Agaknya pendapat itu disetujui oleh para senapati yang lain, bahkan oleh para pemimpin pemerintahan. Ketika para panglima kemudian mengadakan pembicaraan tentang orang berkuda itu, maka mereka memutuskan untuk menangkap orang itu hidup-hidup. Mungkin ada sangkut pautnya dengan kebakaran rumah lembu ampal itu, berkata salah seorang panglima. Ya, kita harus berusaha menangkapnya hidup, sahut yang lain. Karena itu, lengkapi setiap penjagaan dengan beberapa orang prajurit berkuda, Jika benar orang itu bukan Mahisa Agni, maka orang berpakaian putih itu tentu tidak akan terlampau sulit untuk ditangkap. Dengan demikian, maka jatuhlah perintah kepada setiap gardu penjagaan terpenting di Singasari untuk melengkapi dengan beberapa orang dari pasukan berkuda yang setiap saat siap untuk mengejar orang yang berpakaian putih di atas kuda putih itu. Dan perintah selanjutnya berbunyi. Tangkap orang itu hidup. Hanya jika keadaan memaksa kalian boleh membunuhnya. Dengan jatuhnya perintah itu, maka setiap prajurit yang meronda di malam hari menjadi semakin waspada. Setiap saat mereka dapat bertemu dengan orang yang mengenakan pakaian serba putih itu. Karena hal itu dianggapnya penting, maka para panglima pun memberitahukannya kepada Toh Jaya. Tetapi ternyata Toh Jaya justru menjadi sangat marah. Anusapati sudah mati. Aku sendiri yang membunuhnya. Teriaknya. Bukan tuanku Anusapai, sahut salah seorang panglima, karena itulah kami sedang mencoba menyelidikinya. Toh Jaya memandang para panglima itu dengan sorot metah yang seolah-olah langsung menusuk ke pusat jantung. Dan sejenak. Kemudian ia berteriak pula. Kalian sudah menjadi gila. Tidak ada orang mati yang dapat hidup kembali. Tehidak ada lagi kesatria putih. Tuanku, seorang panglima mencoba menjelaskan dengan hati-hati, bukan maksud kami mengatakan bahwa tuanku Anusapati yang telah mati itu hidup kembali dan mulai lagi dengan pengembaraannya sebagai kesatria putih. Tetapi tentu ada orang lain yang mencoba untuk memancing kekeruan. Apakah tuanku dapat mengerti maksud kami? Kalian terlalu bodoh untuk mengatasi persoalan yang paling mudah sekalipun. Jika kalian tahu, kenapa kalian melaporkannya kepada aku? Persoalan yang tidak berarti itu harus dapat kalian selesaikan sendiri. Jika semua persoalan diserahkan kepada aku, apakah artinya kalian semua? Apakah artinya aku mengangkat kalian menjadi panglima? Para panglima itu hanya dapat menarik nafas dalam-dalam, Toh Jaya benar-benar telah kehilangan dirinya sebagai seorang maharaja dari Singasari yang besar. Tetapi tidak seorang panglima pun yang mengetahui latar belakang dari goncangan perasaan Toh Jaya. Mereka tidak mengerti bahwa Toh Jaya mencari keseimbangan dari kejutan yang telah membantingnya ke dalam jurang yang paling dalam dengan sikapnya yang aneh. Ia ingin mengingkari ketakutannya melihat dirinya sendiri, melihat kehinaannya sendiri dengan tindakan-tindakan yang seolah-olah menunjukkan kebesaran, kekuasaan yang kelebihan-kelebihan yang lain. Sementara itu, maka para panglima itu pun kemudian mohon diri meninggalkan Toh Jaya sendiri, seperti yang sering dilakukannya. Bahkan ibundanya pun menjadi sangat jarang berada di dalam bangsalnya. Demikianlah selagi Singasari digoncang oleh keadaan yang hampir tidak dapat diduga-duga itu, Toh Jaya masih acuh tidak acuh saja. Ia seakan-akan bersembunyi di dalam bangsal yang dikelilingi oleh kolam yang dalam, yang dibuat oleh Hanusapati. Para panglima yang kecewa itu terpaksa melakukan kewajiban atas keputusan mereka sendiri. Dan mereka pun harus mengambil sikap sendiri atas peristiwa-peristiwa yang akan dapat menjadi akibat dari tindakan mereka. Betapapun para panglima, para senapati dan prajurit serta pemimpin pemerintahan mencoba menjabarkan diri, karena sikap Toh Jaya, namun perlahan-lahan kekecewaan itu mulai tertimbun di dalam dada mereka. Hanya karena mereka merasa bahwa mereka adalah pendukung Toh Jaya pada saat Toh Jaya mengambil sikap yang berbahaya dengan membunuh Hanusapati sajalah maka mereka tetap berusaha untuk memperbaiki keadaan yang rasanya menjadi semakin parah. Para panglima, senapati dan pemimpin pemerintahan itu tidak mau membiarkan Toh Jaya runtuh karena perubahan yang terjadi atas dirinya. Jika demikian, maka akan timbul kekuatan baru di dalam pimpinan pemerintahan Singasari. Jika pimpinan yang baru itu tidak sejalan dengan Toh Jaya, maka mereka pun akan ikut serta menanggung akibatnya, karena mereka adalah pendukung-pendukung Toh Jaya. Itulah sebabnya, maka mereka harus menyelamatkan Toh Jaya meskipun Toh Jaya bagi mereka tidak lebih dari seorang yang sudah menjadi orang yang kehilangan pengamatan diri. Demikianlah para prajurit di Singasari bersiaga sepenuhnya untuk menangkap orang yang berpakaian serba putih di atas kudep putih pula seperti yang pernah disaksikan pada masa Hanusapati masih menjadi pangeran pati. Dan perintah yang harus mereka lakukan adalah menangkap orang itu hidup-hidup untuk diperas keterangannya tentang bermacam-macam hal yang mulai menyuramkan ketenangan Singasari. Tetapi ternyata untuk beberapa malam, tidak seorang pun yang melihat kudep putih dengan penunggangnya yang berpakaian putih pula. Meskipun demikian, para prajurit sama sekali tidak lengah. Setiap saat kuda putih itu akan dapat muncul. Ternyata seperti yang mereka duga, maka pada malam yang gelap, para peronda di ujung jalan kota melihat seekor kuda putih. Yang berderap di muka gerbang. Tetapi kuda itu tidak masuk ke dalam kota. Kuda itu hanya melintas dan kemudian menyusur jalan di luar gerbang dan menghilang di dalam gelap. Namun kehadirannya itu telah membangunkan para penjaga yang memang sedang menunggu dengan terkantuk-kantuk. Beberapa orang prajurit berkuda segera bersiaga di samping kuda mereka. Namun kuda putih yang muncul dengan tiba-tiba dan menghilang itu tidak lewat di jalan itu lagi. Beritahukan kepada setiap gardu di segala penjuru, perintah pemimpin penjaga gerbang itu. Dengan demikian, maka beberapa ekor kuda pun kemudian berderap di jalan-jalan kota. Mereka memencar ke segala penjuru kota. Kepada setiap prajurit di gardu-gardu peronda, penunggang kuda itu memberitahukan bahwa mereka telah melihat kuda putih dengan penunggangnya yang serba putih. Para prajurit berkuda di seluruh gardu peronda pun kemudian mempersiapkan diri dan kuda mereka. Setiap saat mereka harus meloncat ke punggung kuda masing-masing untuk mengejar orang yang mencoba menghidupkan kembali ke satria putih yang sudah tidak ada lagi itu. Tetapi sampai lewat tengah malam, tidak seorang pun yang melihat kuda putih itu lagi. Meskipun demikian para prajurit masih tetap bersiaga sepenuhnya. Namun para prajurit telah dikejutkan oleh suara tengara, yang mulai terdengar justru dari tengah-tengah kota tengara yang sudah mereka sepakati bersama untuk memberikan tanda apabila ada di antara mereka yang melihat orang berpakaian putih di atas kuda putih. Suara tengara itu pun segera menjalar dari gardu yang sampai ke gardu yang lain, sehingga dalam waktu yang pendek, seluruh kota telah terbangun oleh suara tengara yang merobek sepinya malam. Tetapi sebelum para prajurit yang berada di regol menyadari sepenuhnya, apa yang harus mereka lakukan menghadapi orang yang hampir serwaka dengan kesatria putih itu, maka para prajurit itu terkejut bukan buatan. Tiba-tiba saja seperti loncatan lidah api di langit, seekor kuda putih berderap dengan lajunya. Dua orang yang meloncat ke tengah jalan sambil menyilangkan tombak mereka, terpaksa meloncat kembali menepi, karena kuda itu berlari justru semakin kencang. Namun pasukan berkuda yang sudah siap itu tidak membiarkan orang yang memang mereka tunggu-tunggu itu lewat begitu saja. Apalagi mereka pun sebenarnya memang sudah siap menghadapi kemungkinan itu. Karena itu, maka beberapa orang di antara mereka pun segera berloncatan ke atas punggung kuda dan berderap dengan lajunya menyusul orang yang berpakaian serba putih di atas kuda putih itu. Di dalam malam yang kelam, lima orang dari pasukan berkuda telah mengejar seorang yang melarikan kudanya di tengah-tengah bulak yang panjang sekali. Suara kaki-kaki kuda itu gemeretak memecah setinya malam. Ternyata bukan hanya lima orang prajurit itu saja yang mengejar orang yang berpakaian putih itu. Tetapi beberapa orang yang lain dari gardu yang lain pun segera menyusul pula. Meskipun mereka tidak dapat melihat lagi orang yang mereka kejar, namun mereka dapat menyusuri jejak kaki-kaki kuda yang sedang berkejaran itu. Dalam pada itu, orang yang berpakaian putih itu pun melarikan kudanya dengan sekencang-kencangnya. Agaknya baik orang yang berpakaian putih maupun kuda putih yang dinaikinya sudah mengenal jalan itu dengan baik, sehingga kuda itu dapat berlari seperti angin. Tetapi prajurit berkuda itu pun telah mengenal jalan itu dengan sebaik-baiknya pula. Kuda-kuda mereka pun tidak kalah tegarnya dengan kuda putih yang dikejarnya. Sehingga karena itu, maka kuda putih itu tidak berhasil memperpanjang jarak di antara mereka yang sedang saling berkejaran itu. Bahkan kemudian ternyata, bahwa prajurit berkuda itu berhasil memperpendek jarak di antara mereka. Dengan geram, prajurit-prajurit itu sekali-sekali melecut kudanya yang rasa-rasanya berlari terlalu lambat. Orang berpakaian putih itu tidak dapat mempercepat lari kudanya, lah terpaksa menerima kenyataan bahwa kuda para prajurit yang memang dipilih dari puluhan kuda yang tegar dan kuat itu, ternyata berlari lebih cepat dari kudanya. Berhenti, seorang prajurit yang berlari di paling depan kemudian berteriak sekuatnya ketika jarak mereka tidak terlampau jauh. Tetapi orang berpakaian putih itu sama sekali tidak menghiraukannya. Bahkan ia berusaha mempercepat lari kudanya. Tetapi ia tidak berhasil. Lima orang prajurit berkuda itu menjadi semakin dekat mereka sudah hampir pasti bahwa mereka akan dapat menangkap orang berpakaian putih itu. Asal bukan tuanku Mahisa Agni, berkata para prajurit itu di dalam hatinya, jika orang itu tuanku Mahisa Agni, maka satu atau dua orang dari antara kami harus segera kembali melaporkan kepada para panglimat, agar mereka dapat segera mengambil tindakan. Para prajurit itu pun menjadi semakin dekat. Sekali lagi yang berpacu paling depan berteriak pula berhenti. Kami akan berbicara jika kau berhenti. Tetapi kuda putih itu berlari terus meskipun jaraknya justru menjadi semakin pendek. Kisana, teriak prajurit berkuda itu, berhentilah. Kau belum berbuat apa-apa, sehingga karena itu kau belum dapat dinyatakan bersalah. Karena itu berhentilah dan kita akan berbicara. Agaknya teriakan itu didengar oleh orang berpakaian putih di atas kuda putih itu. Ternyata ia berteriak. Apakah jiminanmu? Kami berjanji tidak akan berbuat apa. Kami hanya ingin mendapatkan keterangan saja. Orang berkuda putih itu tidak menjawab. Namun kudanya yang sudah diperlambat sedikit itu, tiba-tiba telah dilucutnya sehingga kuda itu bagaikan meloncat terbang di dalam gelapnya malam. Gila, geram para prajurit itu. Namun kuda mereka adalah tetap kuda yang lebih baik, sehingga jarak itu pun benar-benar telah menjadi semakin pendek. Beberapa ekor kuda yang berkejaran itu masih menyusuri bulak yang sangat panjang. Tetapi sebentar lagi mereka akan memasuki sebuah padukuhan yang kecil. Padukuhan yang tidak begitu banyak dihuni orang meskipun dikelilingi oleh sebuah bulak yang subur. Jangan sampai kuda putih itu mencapai padukuhan di hadapan kita, geram prajurit berkuda di paling depan, agar ia tidak mendapat kesempatan untuk melarikan diri dengan melepaskan kudanya dan bersembunyi. Prajurit-prajurit berkuda yang lain pun mempunyai pendapat yang sama pula. Sebaiknya mereka mencegah kuda putih itu memasuki padukuhan di hadapan mereka. Namun salah seorang mereka berdesis kepada diri sendiri. Tetapi kuda putih itu mempunyai kaki seperti kudaku ini. Dan penunggangnya tentu mempunyai pendirian yang berlawanan. Karena itu, kuda-kudaku masih tetap berkejaran. Rasa-rasanya para prajurit itu ingin terbang mengejar kuda putih itu sebelum mencapai padukuhan. Tetapi mereka ternyata tidak berhasil. Kuda putih itu seakan-akan mampu berlari lebih cepat. Sehingga karena itu, maka prajurit di paling depan mengumpat, Gila! Berhenti, atau kami akan membunuhmu. Tidak ada jawaban. Namun kuda putih itu bagaikan hilang ditelan oleh mulut lorong yang gelap di hadapan mereka. Tetapi jarak antara kuda prajurit yang mengejarnya itu sudah tidak begitu jauh lagi. Agaknya tidak ada kesempatan bagi orang berkuda putih itu untuk meloncat turun dan berlari bersembunyi di padukuhan kecil itu. Karena itu maka para prajurit itu memacu kudanya semakin cepat. Namun di dalam padukuhan, gelap malam rasa-rasanya semakin mencekam. Itulah sebabnya, maka kuda-kuda itu tidak dapat berlari terlampau cepat, agar kakinya tidak terantuk dinding batu di sebelah menyebelah jalan. Tikungan yang tajam di dalam padukuhan itu kadang-kadang terasa sangat mengganggu, sehingga kadang-kadang kuda mereka harus berlari sangat lamban. Tetapi padukuhan itu memang tidak begitu besar. Sebentar lagi mereka akan segera lewat dan kuda putih itu harus muncul di bulak panjang di seberang padukuhan kecil itu. Kuda putih itu memang tidak dapat ingkar. Sejenak kemudian maka seekor kuda putih berlari keluar dari padukuhan itu dengan penunggangnya yang berpakaian serba putih. Tetapi darah para prajurit yang mengejarnya itu bagaikan berhenti mengalir ketika mereka telah muncul dari lorong gelap di padukuhan itu, maka mereka melihat di hadapan mereka, bukan hanya seekor kuda putih berlari kencang sekali, tetapi kini ada dua ekor kuda putih yang berlari berurutan di hadapan mereka. Hi, geram prajurit di paling depan, apakah mataku sudah kabur? Apakah yang kau lihat bertanya prajurit yang berpacu di belakangnya? Dua ekor kuda putih? Ya, aku juga melihat dua ekor kuda putih, apakah kita sedang mengejar hantu? Tidak ada jawaban. Tetapi prajurit-prajurit itu bukannya menjadi takut. Bahkan mereka sempat menilai keadaan yang sedang mereka hadapi. Untuk meyakinkan kawan-kawannya prajurit yang ada di paling depan sempat berteriak, Jangan bermain-main seperti kanak-anak. Aku tahu bahwa semuanya ternyata telah kalian rencanakan sebaik-baiknya. Orang berkuda pulih yang pertama sengaja memancing kami kepada kuhan kecil ini sedang yang lain telah esiap lebih dahulu. Demikian kawanmu masuk maka kalian berdua segera berpacu beriringan. Tidak ada jawaban. Terapi kedua kuda putih di hadapan para prajurit itu berpacu semakin kencang. Cegah mereka, jangan sampai memasuki padukuhan berikutnya, berkata prajurit yang paling depan. Mungkin seorang kawannya telah siap menunggu di sana dengan kuda dan pakaian yang serupa. Demikianlah maka para prajurit benar-benar berusaha untuk menyusul kedua orang berkuda putih di hadapan mereka. Agaknya kedua orang berkuda putih itu pun menyadari, bahwa mereka tidak akan dapat lagi melepaskan diri dari para prajurit itu. Kuda putih itu tidak setegar kuda pengejarnya. Akhirnya orang-orang yang berkuda putih itu mengambil sikap yang lain. Mereka tidak akan berlari terus, karena bagi mereka sudah tidak akan ada gunanya lagi. Mereka akhirnya tentu akan dapat disusul oleh pengejarnya. Karena itu, maka ketika mereka sampai di simpang tiga di tengah-tengah bulat, terdengar orang berkuda putih yang di depan memberikan isyarat. Dengan isyarat itu, maka penunggang kuda yang di belakang tidak lagi mengikuti derap kuda kuda putih di hadapannya. Kedua kuda putih itu pun berpisah di simpang tiga. Yang seekor berbelok ke kiri dan yang lain berbelok ke kanan. Namun mereka tidak untuk selanjutnya berusaha melarikan diri. Kedua penunggangnya segera menarik ke kang kuda mereka, sehingga keduanya segera berputar menghadapi pengejarnya. Di simpang tiga kelima orang prajurit yang sedang mengejar itu pun termangu-termangu. Namun seorang yang pemimpin mereka segera memberikan isyarat. Dua di antara mereka harus berbelok ke kiri dan tiga yang lain ke kanan. Benturan senjata pun kemudian tidak dapat dihindari lagi. Kelima orang prajurit yang mengejar itu pun segera menyerang. Meskipun mereka tidak ingin membunuh seperti yang diperintahkan kepada mereka, namun karena kedua orang berpakaian putih di atas kuda putih itu agaknya siap untuk melawan maka mereka pun siap mempergunakan senjata pula. Sambil bertempur, salah seorang prajurit itu berkata, kalian tidak akan dapat menghindar lagi. Sejenak lagi akan datang beberapa orang prajurit berkuda menyusul kami. Kami akan menangkap kalian dan memperlakukannya dengan baik jika kalian menyerah. Kedua orang berpakaian putih di atas kuda itu sama sekali tidak menjawab. Mereka masih tetap bertahan. Keduanya sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menyerah. Demikianlah ketika pertempuran itu sedang berlangsung, maka beberapa orang prajurit yang lain sedang berada di perjalanan untuk menyusul kawannya yang sudah terlebih dahulu berpacu memburu orang berkuda putih itu. Namun sebagian dari para prajurit dengan tergesa-gesa masuk ke halaman istana, dan langsung pergi ke bangsal Mahisa Agni. Mereka ingin membuktikan apakah yang sedang berpacu di atas kuda putih dan berlari dikejar oleh para prajurit itu orang lain atau Mahisa Agni sendiri. Jika Mahisa Agni tidak berada di banggelnya, dan sedang memancing beberapa orang prajurit berkuda keluar kota, maka prajurit-prajurit yang sedang mengejarnya itu tentu tidak akan pernah kembali. Seorang senapati yang memimpin prajurit-prajurit yang masuk ke halaman istana dan langsung pergi ke bangsal Mahisa Agni itu pun telah siap dengan rencana yang apabila terpaksa akan mereka lakukan. Jika Mahisa Agni sendiri yang berada di atas kuda putih itu, maka kita akan menangkap tuan putri Candides. Kita akan membawanya dan memaksa Mahisa Agni menyerah, berkata senapati itu. Namun seorang prajurit yang sudah agak lanjut usia menggerutkan keningnya sambil berkata, bukankah tuanku Candides sudah menjadi semakin tua dan sakit kan? Umurnya tentu sudah tidak akan terlalu panjang lagi. Adalah kurang bijaksana jika melibatkan orang yang sedang sakit dan sudah terlalu lemah di dalam hal ini. Aku tidak peduli. Tetapi si ngasari harus diselamatkan. Jika Mahisa Agni mencoba untuk memaksakan kehendaknya dengan care yang gila, kenapa kita tidak berbuat seperti itu juga? Tetapi orang berkuda putih itu berbuat dengan jantan. Maksudku, ia dengan berani menengadahkan dadanya untuk melawan para prajurit. Persetan, bentak senapati itu. Prajurit itu tidak berani membantah lagi. Gila adalah seorang prajurit yang hanya dapat tunduk kepada perintah pimpinannya. Demikianlah dengan dada yang berdebar-debar. Senapati itu pergi langsung ke pintu depan. Kepada para penjaga ia menanyakan apakah mereka melihat Mahisa Agni dalam hubungannya dengan orang berkuda putih itu. Pintu itu tertutup sejak senja mulai gelap, jawab para penjaga. Senapati itu menjadi semakin berdebar-debar. Tetapi ia harus meyakini apakah Mahisa Agni ada atau tidak di dalam bangsalnya. Perlahan-lahan ia mengetuk pintu bangsal itu. Ketika seseorang menyahut, maka senapati itu menjadi semakin berdebar-debar. Ketika pintu itu terbuka, ternyata yang berdiri di muka pintu bukan Mahisa Agni. Tetapi seorang pengawalnya yang masih saja mengalungkan secari kain putih di lehernya. Apakah tuanku Mahisa Agni ada bertanya senapati itu? Kenapa dengan tuanku Mahisa Agni bertanya orang yang membuka pintu itu? Ada pesan yang harus aku sampaikan. Baru saja tuanku Mahisa Agni dapat tidur. Aku tidak berani membangunkannya. Senapati itu menjadi semakin berdebar-debarlah sudah mulai berangan-angan. Jika Mahisa Agni benar-benar berkuda putih dan berpacu keluar kota maka pasti sudah mulai terjadi pembunuhan yang mengerikan. Seorang demi seorang prajurit yang mengejarnya akan terlempar dari kuda dan untuk selamanya tidak akan terbangun lagi. Tetapi, berkata senapati itu seterusnya, aku perlu sekali bertemu. Aku mendapat pesan langsung dari tuanku Toh Jaya. Aku harus menyampaikannya sekarang. Orang yang berkain putih di lehernya itu termangu-mangu sejenak, lalu, tetapi aku tidak berani membangunkannya. Semalam suntuk tuanku Mahisa Agni tidak dapat tidur. Baru menjelang dini hari, ia dapat memejamkan matanya. Tetapi aku membawa pesan Maharaja Singasari. Ketika senapati itu melihat orang berkain putih di lehernya itu masih belum beranjak, ia menjadi semakin cemas. Tetapi ia masih belum pasti, sehingga katanya, Kisanak, jika kau tidak berani membangunkan, biarlah aku yang membangunkannya. Orang itu nampak ragu-ragu. Tetapi ia pun kemudian berkata, apakah ada bedanya? Jika kau yang membangunkannya, ia pun pasti merasa terganggu. Tetapi aku mengemban perintah, jawab senapati yang mulia kehilangan kesabarannya itu. Sementara orang yang berdiri di muka pintu dengan kain putih di lehernya itu masih ragu-ragu, terdengarlah suara dari dalam. Siapakah orang itu? Tiba-tiba senapati yang berdiri di luar pintu itu menarik nafas dalam-dalam. Di dalam keremangan cahaya lampu minyak di dalam bangsa itu, ia melihat Mahisa Agni yang agaknya memang terbangun dari tidurnya yang nyenyak. Apakah pesan itu bertanya Mahisa Agni, dan siapakah tahu? Senapati itu memandang Mahisa Agni dengan saksama, seolah-olah ia ingin meyakinkan bahwa yang dilihatnya itu benar-benar Mahisa Agni. Hi, siapakah kau Mahisa Agni mengulangi? Aku adalah senapati yang sedang bertugas atas pengamanan kota pada malam ini, berkata senapati itu. Apa maksudmu mencari aku? Senapati itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, Tuan, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Karena Tuan mengetahui dengan pasti rentang kesatria putih pada masa Tuan Ku Anusapati masih menjadi pangeran pati, maka apakah Tuan tidak berkeberatan jika aku bercerita tentang orang yang mirip dengan kesatria putih itu pada saat ini? Oh, Mahisa Agni mengerutkan keningnya, ceriterakan dan kemudian sebut, apakah yang kau tanyakan kepadaku itu? Senapati itu pun kemudian menceriterakan penglihatan beberapa orang prajurit tentang kesatria putih yang sudah pasti bukan Tuan Ku Anusapati yang sudah meninggal itu. Apakah Tuan dapat menduga, siapakah yang kini menyemarkan diri menjadi kesatria putih itu dan apakah maksudnya? Apakah hal ini ada hubungannya dengan hilangnya Tuan Kuranggawuni dan Mahisa cempaka beberapa waktu yang lalu dan kemudian kerusuhan yang timbul akhir-akhir ini? Mahisa Agni merenung sejenak. Namun kemudian ia pun menggeleng sambil berkata, Sayang, aku belum dapat mengatakan sesuatu tentang hal itu. Aku harus sempat melihatnya dahulu. Apakah orang yang berpakaian serba putih itu kini ada di dalam kota? Tidak Tuan, jawab Senapati itu, yang kemudian menceritakan tentang orang berkudap putih yang berpacu menembus para penjaga di regol dan seperti angin menuju ke luar kota. Aku tidak mengetahuinya. Apakah aku perlu mengejarnya dan mencarinya bertanya Mahisa Agni? Tidak Tuan. Bukan maksud kami. Kecuali jika para prajurit dan senapati sudah tidak sanggup lagi menangkap, maka segala sesuatu akan kami serahkan kembali kepada Tuan dan Tuan Kutoh Jaya. Namun selama masih ada kemungkinan para prajurit dan senapati melakukannya, maka biarlah kami akan melakukannya. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, Baiklah. Beritahukan kepadaku jika kalian memerlukan aku. Senapati itu pun kemudian minta diri. Ditinggalkannya bangsal itu dengan dada yang berdebar-debar. Sudah pasti bukan Mahisa Agni, desis senapati itu, dengan demikian maka orang berkudap putih itu pasti akan dapat ditangkap. Ia akan dapat diperas untuk memberikan banyak keterangan tentang keadaan terakhir. Kawan-kawannya mengangguk-angguk mengiakan, jika orang berkudap putih itu bukan Mahisa Agni, maka ia tidak akan dapat melepaskan diri dari tangan prajurit-prajurit berkuda yang terpilih, yang sudah dipersiapkan untuk menangkapnya. Namun dalam pada itu, prajurit berkuda yang sudah berhadapan dengan orang yang berpakaian serba putih itu ternyata mendapat kesan yang lain. Orang berkudap putih itu tidak segera dapat ditundukannya. Bahkan perlawanannya semakin lama menjadi semakin gigih. Gila, teriak pemimpin kelompok kecil prajurit berkuda yang sedang bertempur melawan dua orang berkudap putih yang berada di jalan yang berlainan arah di S. Impang. Tiga, agaknya kalian benar-benar ingin mati. Tidak seorang pun dari kedua orang berkudap putih itu yang menjawab. Tetapi mereka tetap bertempur melawan prajurit yang akan menangkapnya. Cepat, teriak pemimpin prajurit itu, jika kami kehilangan kesabaran, maka kalian akan kami cincang di Simpang Tiga ini. Tubuh kalian yang tersayat-sayat akan menjadi tontonan orang yang sebentar lagi akan lewat di jalan ini setelah Fajar agaknya sudah mulai nampak memerah. Tiba-tiba saja salah seorang berkudap putih itu berkata, jangan mengigau. Kalian tidak akan dapat menangkap kami. Kami adalah kesatria pulih, penjelmaan dari tuntutan kebenaran dari kesatria putih yang pernah kalian saksikan beberapa saat yang lalu. Omong kosong. Menyerahlah, atau mati. Kalian jangan menganggap kami anak-anak yang takut melihat mayat yang hidup kembali. Karena itu apapun yang kau katakan tentang kesatria putih itu sebenarnya lah tidak ada hubungan apapun dengan kalian, kecuali suatu usaha yang gagal untuk mempengaruhi kami dengan memergunakan nama seseorang yang telah tidak ada lagi di Singasari, bahkan di dunia ini. Kami akan membuktikan, sahut salah seorang yang berpakaian putih itu. Jika kalian berkeras, apa boleh buat jika kalian terpaksa mati di peperangan ini dan tubuh kalian akan aku seret di belakang kaki kuda kami sebagai pengawan ewan di Singasari. Manapun yang akan kau lakukan sama sekali tidak menarik. Di cincang di simpang tiga ini untuk menjadi tontonan orang-orang lewat, atau diseret di belakang kaki kuda untuk menjadi pengawan ewan di kota, sama-sama tidak kami ingini. Kami adalah kesatria putih yang akan menuntut kematian kesatria putih yang pernah menyelamatkan Singasari dari kejahatan. Persetan, pemimpin prajurit berkuda itu mengeram. Sejenak kemudian, maka pertempuran itu pun menjadi semakin seru. Prajurit-prajurit berkuda itu menjadi semakin garang. Bahkan mereka hampir nih lupakan perintah untuk apabila mungkin menangkap kesatria putih itu hidup-hidup. Namun agaknya kedua orang berpakaian putih itu benar-benar mampu menjaga dirinya. Kelima orang prajurit berkuda yang pilihan itu tidak banyak dapat berbuat sesuatu atas mereka. Serangan angan prajurit berkuda itu tidak pernah berhasil menyentuh lawannya. Karena itulah maka kelima orang prajurit berkuda itu menjadi semakin lama semakin marah. Rasa-rasanya kedua orang berpakaian putih di atas kuda putih itu dengan sengaja mempermainkan mereka. Meskipun jalan tidak begitu luas tetapi mereka berhasil hilir mudik di antara lawannya. Demikian tinggi kemampuan mereka bermain pedang, sehingga mereka bagaikan dengan mudahnya mampu menyusup di antara pedang lawan-lawannya. Dalam pada itu, beberapa orang prajurit berkuda yang menyusul di belakang mereka, semakin lama menjadi semakin dekat pula. Mereka dengan mudah dapat mengenali jejak prajurit yang mendahuluinya. Meskipun demikian, mereka tidak dapat berpacu secepat kuda yang saling mengejar di jalan itu pula, beberapa saat yang lampau, dan yang kemudian berhenti dan bertempur dengan sengitnya. Tetapi jalan lurus terbentang di hadapan mereka. Tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh sebelum mereka mencapai simpang tiga di seberang sebuah padukuhan kecil. Dengan demikian kuda para prajurit yang menyusul itu pun dapat berpacu lebih cepat. Mereka menyusup sebuah padukuhan kecil dan kemudian muncul lagi di sebuah bulak panjang. Malam semakin lama menjadi semakin menipis. Cahaya yang kemerah-merahan menyala di langit sebelah timur, sehingga, bulak itu pun rasanya menjadi semakin terang pula. Karena itulah maka dari kejauhan mereka sudah dapat melihat bayangan yang remang-remang bergerak-gerak di dalam kelamnya pagi seperti bayangan yang bergerak-gerak di atas layar yang kehitaman. Itulah mereka, desis pemimpin kelompok itu, agaknya mereka sedang bertempur di tengah-tengah bulak. Ya, marilah. Kita harus menangkap mereka. Demikianlah maka prajurit berkuda itu berpacu semakin cepat. Debu yang putih terhambur di belakang kaki kuda mereka. Sementara warna langit semakin lama menjadi semakin merah. Dalam pada itu kedua orang berpakaian putih di atas kuda putih itu pun semakin lama semakin garang. Ia melihat warna langit yang semakin merah. Karena itu maka mereka pun menyadari, bahwa waktu mereka akan menjadi semakin sempit. Apalagi ketika mereka sempat melihat di dalam samar-samar, beberapa orang berkuda mendekati arna pertempuran itu, maka mereka pun menyadari, bahwa mereka tidak akan dapat bermain-main lebih lama lagi. Namun dalam pada itu, para prajurit berkuda yang berusaha menangkap kedua orang itu pun merasa bahwa mereka akan segera dapat menyelesaikan tugas mereka apabila kawan-kawan mereka itu telah terjun pula di dalam pertempuran. Karena itu, mereka berusaha agar kedua orang tidak dapat lepas dari ikatan pertempuran. Bahkan pemimpin kelompok prajurit berkuda yang sudah bertempur itu berkata, nah, apakah kalian berdua masih dapat menyombongkan diri? Salah seorang dari kedua orang berkuda putih itu menyaut. Kami tidak pernah menyombongkan diri kami, kenapa kalian tidak menyerah? Itu bukan suatu kesombongan. Boleh saja kau sebut sebagai suatu bentuk ketakutan, karena sebenarnya kami takut dicincang atau diseret di belakang kudamu. Persetan, pemimpin kelompok itu menggeram. Namun kedua orang berkuda putih itu semakin menyadari bahwa waktu memang sudah terlampau sempit. Karena lagi maka salah seorang dari keduanya berkata, sebentar lagi matahari akan terbit. Kami adalah penghuni daerah malam hari. Karena itu, kami harus segera menyingkir bersama turunnya pagi. Kalian tidak akan dapat lepas dari tangan kami, tidak ada jawaban. Tetapi salah seorang dari kedua orang berkuda putih itu tiba-tiba mengangkat pedangnya dan diputarnya beberapa kali. Setiap orang yang melihatnya, menyadari bahwa itu tentu suatu isyarat. Karena itu, maka mereka pun menjadi semakin berhati-hati dan bertempur semakin sengit. Apalagi sementara itu kawan-kawan mereka telah menjadi semakin dekat. Tetapi adalah di luar dugaan mereka, ketika tiba-tiba saja kedua orang berpakaian putih itu bagaikan menyerbu langsung ke tengah-tengah mereka. Begitu cepatnya sehingga hampir di luar kemampuan gerak mereka. Yang terjadi kemudian benar-benar telah menggetarkan dada para prajurit berkuda yang pilihan itu. Dalam gerakan yang tidak terduga-duga tiba-tiba saja pedang kedua orang berkuda putih itu bagaikan kilat yang menyambar di langit. Tiba-tiba saja terdengar senjata mereka berdentangan. Bukan benturan yang menimbulkan buga api. Tetapi senjata para prajurit berkuda itu tiba-tiba saja terlepas satu demi satu. Setiap kali terdengar senjata gemerincing, maka sebilah pedang telah terlempar dan jatuh di tanah. Gila, teriak pemimpin kelompok prajurit berkuda itu. Tetapi ia tidak sempat meneruskan kata-katanya karena terasa pundaknya disengat oleh perasaan sakit, dan tanpa dapat bertambahan lagi ia terlempar dari, ia telah terlempar dari punggung kudanya. Keempat khawatirnya benar-benar terkejut mengalami peristiwa itu. Mereka bahkan bagaikan dicengkam oleh kebingunan sehingga untuk beberapa saat mereka justru diam mematung. Prajurit yang terjatuh dari kudanya itu menyeringai menahan sakit. Ketika ia meraba pundaknya, terasa pundaknya sakit sekali. Namun ia tidak menyentuh darah di pundaknya itu, sehingga ia pun kemudian menyadari, bahwa orang berpakaian putih itu tidak menusuk pundaknya dengan senjata, tetapi pundak itu telah dipukulnya dengan tangannya. Dalam pada itu, selagi pemimpin kelompok itu menahan sakit, dan yang lain termangu-mangu tiba-tiba saja sekali lagi mereka dikejutkan oleh serangan orang-orang berpakaian putih itu. Yang kemudian terlempar bukan saya hanya satu atau dua orang dari para prajurit itu, tetapi mereka berempat hampir bersamaan waktunya telah terjatuh di atas tanggul parit di pinggir jalan. Bahkan seorang di antaranya telah terjebur ke dalam parit yang sedang mengalir. Selagi mereka mengumpat-umpat, mereka telah dikejutkan sekali oleh sesuatu yang hampir tidak mereka perhitungkan sebelumnya. Ternyata orang-orang berpakaian putih berkuda putih itu telah mengejutkan kuda-kuda mereka dengan sengaja, sehingga kuda-kuda itu melonjak dan berlarian cerai-berai. Kalian tidak akan dapat mengejar aku lagi, berkata salah seorang dari orang berkuda putih itu. Gila, teriak pemimpin kelompok yang masih memegangi pundaknya yang sakit, yang rasanya menjadi retak dan patah. Tetapi kedua penunggang kuda putih itu tidak menghiraukannya. Mereka pun kemudian meninggalkan orang-orang yang berteriak. Teriak sambil mengacukan tinju mereka. Tetapi mereka sadar, bahwa tanpa kuda, mereka tidak akan dapat mengejar penunggang kuda putih itu. Prajurit-prajurit itu menjadi semakin marah ketika dua orang berkuda putih itu melambaikan tangan mereka sambil berpacu meninggalkan prajurit-prajurit yang marah itu. Sejenak kemudian, belum lagi derap kedua kuda putih itu hilang dari telingan, mereka telah mendengar derap kaki kuda yang lain. Mereka pun kemudian menyadari, bahwa kawan-kawan mereka sebenarnya telah menjadi semakin dekat dan melihat apa yang telah terjadi. Demikianlah, maka kelima orang itu hanya dapat berloncatan menepi ketika kuda-kuda kawan-kawannya berpacu dengan cepatnya. Para prajurit yang menyusul kemudian itu pun melihat kedua orang berkuda patih itu melarikan diri. Karena itu mereka tidak mau kehilangan. Tanpa berhenti sama sekali maka mereka pun berusaha untuk mengejar kedua orang penunggang kuda putih itu. Sekali lagi mereka saling bekejaran. Dua orang berpakaian putih dan berkuda putih dikejar oleh sekelompok prajurit yang sedang marah. Tetapi ternyata jarak mereka sudah terlampau jauh. Para prajurit itu ternyata tidak segera dapat mendekati buruannya. Apalagi ketika mereka melihat sebuah padukuhan yang besar di hadapan mereka. Maka kedua penunggang kuda itu akan dengan mudah dapat menyembunyikan dirinya di padukuhan itu, atau berusaha melenyapkan jejak kuda-kuda mereka di atas tanah berbatu-batu. Meskipun demikian tetapi para prajurit itu tidak segera menjadi berputus asa. Mereka berusaha untuk memacu kuda mereka lebih cepat lagi. Tetapi semakin dekat mereka lebih cepat lagi. Tetapi semakin dekat mereka dengan padukuhan hadapan mereka, maka harapan prajurit itu pun menjadi semakin tipis. Dalam pada itu, kelima prajurit yang ditinggalkan di tengah-tengah bulak hanya dapat menghentak-hentakan tinju mereka. Sejenak mereka memandang kuda kawannya yang berusaha mengejar kedua orang berpakaian putih itu. Namun kemudian mereka pun menarik nafas sambil berkata, Orang gila. Mereka berhasil melepaskan diri dari tangan kami. Pemimpin kelompok kecil itu pun kemudian berjalan tersuruk, suruh mencari senjatanya. Demikian pula kawannya yang lain. Sambil menyarungkan senjata yang mereka ketemukan kembali itu, salah seorang dari mereka berkata, Orang gila. Apakah salah seorang dari mereka itu Mahisa Agni? Pemimpin kelompok itu menggelengkan kepalanya. Jawabnya, Aku tidak tahu. Tetapi kedua orang itu memiliki kemampuan yang hampir sama dan ternyata jauh melampaui kemampuan setiap prajurit Singasari. Prajurit-prajurit itu termangu-mangu. Namun tiba-tiba saja salah seorang dari mereka bertanya, Kenapa mereka tidak membunuh kita? Mereka tidak akan sempat melakukannya. Kawan-kawan kita telah datang menyusul. Kenapa tidak, sahut yang lain, mereka sempat melemparkan kita dari atas punggung kuda dengan tangan mereka. Jika mereka ingin membunuh kita, maka mereka dapat mendorong kita dengan pedang. Kita benar-benar sudah kehilangan kesempatan untuk melawan. Bahkan kita tidak dapat melihat, apa yang mereka lakukan. Baru kita sadar, ketika kita terlempar ke dalam parit. Prajurit-prajurit itu mengangguk-angguk. Kini mereka mendapat kesempatan untuk menilai lawan-lawan mereka. Bukan saja dalam melahkan huragan. Tetapi ternyata orang-orang berkuda putih itu tidak berusaha membunuh mereka. Aneh, kesan itulah yang membekas di hati kelima orang prajurit yang masih saja termangu-mangu di tengah bulak. Tetapi mereka tidak segera beranjak pergi. Mereka masih menunggu kawan-kawan mereka yang mengejar kedua orang penunggang kuda putih itu. Memang tidak ada yang dapat mereka lakukan selain menunggu. Mereka tidak akan dapat berlari mengejar penunggang kuda putih dan kawan-kawan mereka yang sedang memburu kedua orang berkuda putih itu. Namun sambil menunggu itulah kelima orang itu sempat berbicara tentang diri mereka sendiri. Kenapa kedua orang itu tidak membunuh kami dengan pedangnya, seorang dari mereka mengulang lagi, tentu bukan karena tidak sempat. Tentu bukan suatu kesalahan, dan tentu bukan karena tidak mampu. Tetapi mereka memang membiarkan kita hidup. Demikianlah agaknya. Jika salah seorang dari keduanya itu Mahisa Agni, siapakah yang seorang lagi, yang mampu bertempur dengan ilmu yang setingkat dengan Mahisa Agni itu? Kawannya tidak ada yang dapat menjawab. Peristiwa yang baru saja mereka alami adalah peristiwa yang benar-benar tidak dapat mereka mengerti. Di dalam pertempuran itu, lawannya sengaja membiarkan mereka hidup. Apakah mereka mengetahui bahwa kita pun tidak ingin membunuh kedua orang penunggang kuda putih itu bertanya salah seorang dari mereka? Tentu tidak. Dan bukankah kita sendiri sudah kehilangan niat untuk menangkapnya hidup-hidup? Apalagi sejenak setelah kita merasa tidak mampu lagi melakukannya. Aku sendiri rasa-rasanya tidak ingat lagi bahwa aku akan menangkapnya, bukan membunuhnya. Yang lain pun mengangguk-anggukan kepala. Mereka dengan jujur melihat kepada diri masing-masing, bahwa sebenarnya lah mereka telah berusaha untuk membunuh orang-orang berkuda putih itu, karena mereka merasa bahwa tidak akan ada kesempatan sama sekali untuk menangkap mereka hidup-hidup. Sementara itu, beberapa orang prajurit yang lain sedang berpacu mengejar kedua orang berkuda putih itu. Tetapi jarak mereka agaknya terlalu jauh, sehingga mereka tidak dapat mencapai kedua orang itu sebelum keduanya memasuki padukuhan yang besar di hadapan mereka. Mereka akan hilang di padukuhan itu, desis seorang prajurit yang mengejar mereka. Jika tidak sekalipun, kita akan sulit menangkap mereka. Jarak kita terlalu jauh. Prajurit-prajurit itu sebelumnya merasa bahwa mereka pun tidak akan mampu menangkap keduanya. Lima orang kawan mereka sama sekali tidak berdaya. Apalagi jika kemudian kedua orang itu menjebak mereka di antara sekelompok kawan-kawan orang berkuda putih itu. Karena itu, maka akhirnya pemimpin kelompok itu memutuskan untuk menghentikan pengejaran. Dengan isyarat maka ia pun menghentikan pasukannya setelah kedua orang berkuda putih itu hilang di balik gerbang padukuhan. Kita tidak tahu apa yang ada di balik padukuhan itu, berkata pemimpin kelompok itu. Kawannya pun mengangguk-anggukan kepala. Salah seorang menjawab, apakah kita tidak mencoba memasukinya? Dengan hati-hati, berkata yang lain. Pemimpin kelompok itu pun mempertimbangkannya sejenak, lalu, baiklah. Marilah kita mendekat. Tetapi sekelompok prajurit itu menjadi sangat berhati-hati. Mereka tidak berani memasuki padukuhan itu dengan kuda mereka yang berpacu. Jika kedua orang yang ternyata memiliki ilmu yang tinggi itu menjebak mereka maka akibatnya akan menjadi sangat parah. Yang mula-mula memasuki regol itu adalah pemimpin kelompok prajurit itu dengan seorang kawannya. Baru kemudian prajurit yang lain dalam jarak beberapa langkah. Namun ternyata mereka tidak menjumpai kedua orang berkuda itu. Jalan di hadapan mereka adalah jalan yang lengang. Apalagi hari masih gelap dan lampu masih tetap menyala di setiap rumah. Prajurit-prajurit berkuda itu pun memasuki padukuhan itu semakin dalam. Tetapi kuda mereka tidak berpacu lagi. Dengan hati-hati pula mereka pun mendekati sebuah gardu perondan. Ketika masih ada tiga orang di dalam gardu itu, maka mereka pun mendekatinya. Kedatangan mereka membuat ketiga orang itu menjadi gemetar. Sehingga karena itu maka ketiganya hampir tidak dapat beranjak dari tempatnya. Hih, bertanya pemimpin kelompok prajurit itu. Ya, ya Tuan. Apakah kalian melihat dua ekor kuda putih lewat jalan ini ya Tuan? Jawab salah seorang dari mereka, baru saja, hanya dua. Ya Tuan. Hanya dua. Mereka berpacu seperti dikejar hantu sehingga kami menjadi kebingungan. Pemimpin prajurit berkuda itu mengangguk-angguk. Kemudian katanya, keduanya adalah buruan prajurit Singasari. Sayang kalian tidak berbuat apa-apa. Oh, tetapi kami tidak mengetahuinya. Dan seandainya kami mengetahuinya sekalipun, apakah yang dapat kami lakukan Tuan? Kami hanyalah peronda-peronda yang tidak dapat berbuat apa-apa selain atas pencuri-pencuri kecil. Prajurit-prajurit Singasari itu mengangguk-angguk. Mereka menyadari bahwa yang ada di gardu itu adalah peronda-peronda. Mereka tentu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Jangankan para peronda. Lima orang prajurit berkuda itu pun tidak berhasil menahan dan apalagi menangkap kedua orang berkuda putih itu. Pemimpin prajurit Singasari itu pun kemudian telah mengambil keputusan dengan pasti. Mereka tidak akan dapat menangkap kedua orang berkuda putih itu. Jika prajurit yang terdahulu dapat menahan keduanya untuk waktu yang lebih panjang lagi, mungkin kita tidak akan kehilangan mereka sama sekali, berkata pemimpin prajurit berkuda itu. Kawan-kawannya mengangguk-angguk saja. Tetapi mereka pun menyesali kegagalan itu. Jika mereka lebih cepat sedikit, maka persoalannya akan berbeda. Sambil berkuda kembali, tiba-tiba saja pemimpin prajurit itu bertanya, Hi, kenapa yang kita hadapi dua orang berkuda putih? Ya, dua orang. Laporan yang kita terima menyebutkan hanya seorang. Dan bukankah kesatria putih itu hanya seorang? Tetapi kita tidak berhadapan dengan kesatria putih. Kita berhadapan dengan orang lain. Kita tidak tahu apakah salah seorang dari mereka adalah Mahisa Agni. Prajurit-prajurit itu pun kemudian terdiam. Mereka tenggelam di dalam angan-angan masing-masing. Mereka mencoba untuk mencari-mencari jawaban, siapakah yang berkuda putih dan bahkan dua orang itu. Ketika prajurit berkuda itu sampai di bulak panjang, maka mereka masih melihat kelima orang prajurit yang kehilangan kuda mereka masih berada di tempatnya. Agaknya mereka sedang menunggu. Namun ternyata di antara mereka kemudian terdapat dua orang penunggang kuda yang lain. Siapakah yang telah menyusul kita bertanya prajurit itu? Dua orang prajurit pengawal, desis yang lain. Sebenarnya lah bahwa dua orang prajurit telah menyusul mereka yang mendahului untuk mengejar orang berpakaian putih dan berkuda putih itu. Maka ketika para prajurit yang kembali dengan kegagalan itu sampai di antara kawan-kawan mereka, segera mereka bertanya, apakah ada pesan yang dibawa oleh kedua orang itu? Kami hanya akan memberikan kepastian, jawab salah seorang dari keduanya, bahwa orang berpakaian putih itu bukan Mahisa Agni. Mahisa Agni masih tetap benda di bangsalnya bersama beberapa orang pengawalnya. Keduanya bukan Mahisa Agni bertanya pemimpin prajurit yang menghentikan pengejaran itu. Keduanya. Tetapi itulah yang aneh, bahwa ada dua orang penunggang kuda putih yang dalam pakaian putih. Tentu keduanya adalah orang yang berlainan. Tentu. Apakahkah sedang bermimpi? Aku hanya ingin mengungkapkan keherananku bahwa ada dua orang yang memakai pakaian putih itu. Tetapi dengan demikian kita dapat menduga, bahwa yang kita hadapi bukannya sekedar seorang yang mencoba untuk membangunkan kembali kenangan atas kesatria putih. Tetapi benar-benar telah membentuk sekelompok orang dalam sikap yang pasti. Dan itu adalah sangat berbahaya. Kita akan melaporkan kepada para panglima, prajurit-prajurit itu mengangguk-anggukan kepala. Tetapi mereka dibayangi oleh keraguan-keraguan karena sikap toh jaya yang tidak berkepastian. Demikianlah maka prajurit-prajurit itu pun segera kembali ke dalam kota. Yang kehilangan kudanya ikut di belakang kawannya. Yang datang kemudian. Namun dengan demikian kuda itu tidak dapat berlari terlalu cepat. Ternyata peristiwa itu menjadi bahan pembicaraan yang menarik bagi setiap prajurit. Apalagi para senapati dan para panglima. Mereka dihadapkan pada kenyataan, bahwa meskipun orang berkudep putih itu bukan Mahisa Agni, namun memiliki kemampuan yang jauh lebih tinggi dari kemampuan para prajurit pilihan. Seperti yang dilaporkan oleh kelima prajurit yang kehilangan keduanya, bahwa kedua orang berpakaian putih itu dengan sengaja tidak membunuh mereka yang sudah kehilangan kesempatan untuk melawan. Bahkan dengan tangan mereka dapat melemparkan prajurit-prajurit itu dari kudanya. Padahal mereka adalah prajurit dan pasukan berkuda yang seakan-akan telah menjadi satu dengan kuda-kuda mereka di peperangan. Namun mereka tidak mampu berbuat apa-apa dan terlempar jatuh, sehingga mereka telah kehilangan kuda mereka. Para panglima pun tidak dapat memalingkan kenyataan itu. Mereka harus dengan sungguh-sungguh menghadapi keadaan yang menjadi gawat. Kebakaran yang membuat suasana kota menjadi tegang itu masih belum terungkapkan, maka mereka sudah dagoncangkan oleh peristiwa berikutnya. Namun sebagian terbesar rakyat Singasari menarik garis hubungan antara kedua peristiwa itu meskipun ternyata tidak menemukan hubungan Veng sebenarnya. Bahkan sebagian dari mereka justru menganggap kebakaran di rumah lembu ampal adalah dendam atas silangnya Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka disusul oleh lenyapnya lembu ampal. Namun bahwa kelima prajurit yang dikalahkan oleh kedua orang berpakaian putih itu sama sekali tidak mengalami cidra itu pun mendapat perhatian pula dari para panglima dan senapati. Orang itu memang ingin membangunkan ingatan kita kepada kesatria putih, berkata seorang senapati, dan mereka sedang berusaha menarik perhatian dan pengaruh atas prajurit Singasari. Beberapa orang yang mendengarnya mengangguk-anggukan kepalanya. Mereka pun sependapat bahwa tentu ada usaha yang lebih jauh dari pembakaran rumah dan sekedar mempertunjukkan kelebihan olahkan huragan. Satu hal yang menarik, bahwa Mahisa Agni tidak terlibat ke dalamnya. Ternyata bahwa ia masih tetap berada di bangsalnya, berkata senapati yang lain. Betapapun tinggi ilmu kedua orang berkudep putih itu, tetapi aku kira mereka masih belum menyamai Mahisa Agni, sahut yang lain. Jadi, apa maksudmu? Bagaimana jika kita pada suatu saat dapat mempergunakan Mahisa Agni? Pertanyaan yang tiba-tiba saja timbul itu justru menegangkan setiap orang yang mendengarnya. Beberapa orang saling berpandangan sejenak. Lalu salah seorang senapati berkata, Mahisa Agni bagi kita adalah seseorang yang kini diselubungi oleh rahasia yang besar. Kita tidak tahu pasti es ikapnya yang sebenarnya lah dengan mudah dapat dibawa kembali dari kediri. Tetapi dibalik itu, ia dengan sengaja menunjukkan kekuatan pasukan Singasari yang ada di kediri dan yang jelas berada di bawah pengaruhnya. Bahkan kemudian ia telah melanggar wawenang Maharaja Singasari dengan menunjuk seseorang menjadi penggantinya. Tetapi seorang Panglima yang membawa Tunggul Kerajaan ada di antara mereka. Jika Panglima itu dengan kekuasaan yang dilambangkan pada Tunggul Kerajaan menolaknya, maka semuanya itu tidak akan dapat terjadi. Menurut Nalar memang demikian. Tetapi berhadapan dengan pasukan segelar setapan, keadaannya akan berbeda. Yang lain mengangguk-angguk kecil. Dan senapati itu meneruskan, kini Mahisa Adni ada di halaman istana dengan beberapa pengawal yang seakan-akan telah siap untuk membunuh diri jika diperlukan. Sungguh suatu sikap yang tidak dapat dimengerti. Tetapi Tuan Kutoh Jaya tidak dapat berbuat apa-apa atasnya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Senapati itu berhenti sejenak, lalu, dan sekarang, keadaan Singasari rasa-rasanya menjadi semakin parah. Tuan Kutoh Jaya seperti orang yang kehilangan dirinya sendiri. Hubungannya dengan Ibunda Kenumang menjadi jauh, seperti tiba-tiba saja di antara mereka terentang jurang yang sangat dalam. Agaknya memang terdapat perbedaan pendapat antara Tuan Kutoh Jaya dengan Ibunda, potong yang lain. Itu wajar. Tetapi kali ini seolah-olah perbedaan pendapat itu tidak akan dapat bertemu sama sekali. Ibunda Tuan Kutoh Jaya sudah sering berusaha mendekati putranya. Tetapi Tuan Kutoh Jaya seperti orang yang sudah menjadi bingung terhadap dirinya sendiri. Dan tiba-tiba saja seorang senapati berkata, dan itukah orangnya yang kini memegang kekuasaan atas Singasari? Semua orang memandang senapati itu. Terasa dada mereka bergetar. Namun seakan-akan kata-kata itu langsung menyusup ke dalam pusat jantung. Namun bagaimanapun juga para senapati itu tidak dapat mengambil sikap apapun. Mereka masih harus menilai keadaan berikutnya. Setelah orang-orang berkuda putih, lalu apa lagi yang bakal mereka lihat di dalam kota Singasari itu? Apapun sikap kalian secara pribadi, tetapi kalian adalah prajurit, berkata seorang senapati yang sudah mulai beruban ujung rambutnya, karena itu kalian harus tetap bersiaga menghadapi segala kemungkinan. Sekarang kita melihat Tuan Kutoh Jaya dalam keadaan yang tidak dapat kita mengerti itu, tetapi mungkin besok lusa keadaannya akan berubah, dan ia akan dapat berdiri tegak di atas dampar yang telah tersedia untuknya itu. Kawannya mengangguk-angguk. Nah, sebaiknya kita tetap berada di dalam tugas kita masing-masing. Ternyata prajurit Singasari tidak kehilangan akal apapun yang baru saja terjadi. Mereka masih dapat menahan diri untuk menunggu perkembangan keadaan selanjutnya. Namun mereka sependapat, bahwa orang berkuda putih itu tentu tidak akan menghentikan usaha mereka untuk menimbulkan kesan yang aneh pada prajurit-prajurit dan rakyat Singasari. Karena itulah maka setiap penjagaan justru telah diperkuat. Terutama regor yang memisahkan lingkungan kota Singasari. Dalam pada itu, kedua orang berkuda putih itu pun setelah berhasil melepaskan diri dari para prajurit, segera kembali ke tempat persembunyian mereka. Dengan senyum yang menghiasi bibirnya Mahendra, salah seorang dari kedua orang berkuda putih itu berkata, yang kita lakukan barulah langkah yang pertama. Ya, agaknya memang demikian. Sahutwi Tantra, seorang yang lain di atas kuda putih itu, selanjutnya, lembu ampalah yang akan mengambil bagian. Kita akan menunggu saat yang tepat untuk terbuat lebih banyak lagi. Prajurit Singasari agaknya telah menjadi bingung menghadapi keadaan yang tidak segera dapat mereka mengerti ini. Di saat-saat berikutnya, lembu ampal telah mengambil bagian pula untuk membuat Singasari menjadi semakin kisruh. Meskipun yang terjadi tidak pernah merenggut nyawa, tetapi kadang-kadang benar sangat mengganggu ketenangan. Sebuah jembatan kayu yang kuat telah roboh di malam hari. Suaranya bagaikan menggenocangkan padukuhan-padukuhan di sekitarnya. Ketika pada pagi harinya para prajurit mengadakan penelitian, maka dilihatnya tali temali jembatan itu telah putus. Tetapi nampak dengan jelas bekas-bekasnya, bahwa tali-tali yang putus itu adalah akibat dari kesengajaan. Bekasnya nampak jelas, geratan pada tali temali itu, sehingga mengakibatkan jembatan itu roboh sama sekali. Para panglima menjadi gelisah pula. Setiap malam penjagaan menjadi semakin diperkuat. Para prajurit terpercaya hampir tidak mendapat kesempatan untuk beristirahat sama sekali sehingga mereka nampak menjadi sangat letih. Kita tidak akan dapat tinggal diam, berkata panglima pengawal. Tuanku Toh Jaya tidak dapat dibawa berbicara dalam saat-saat terakhir. Kita harus mencoba. Demikianlah para panglima itu pun menghadap Toh Jaya yang nampak kusut dan lemah. Ketika para panglima menghadap, ia pun menjadi tegang dan bertanya, Kalian akan mengganggu aku lagi? Tuanku, berkata panglima pelayan dalam, Tuanku adalah seorang maharaja dari sebuah negara yang besar, Yang mempersatukan banyak telatah yang terbentang dari ujung barat sampai ke ujung timur. Sudah sewajarnya lah bahwa Tuanku memperhatikan keadaan Singasari sebaik-baiknya. Kau menggurui aku hibentak Toh Jaya. Ampun Tuanku. Hamba tentu tidak akan berani berbuat demikian. Jika hamba menghadap Tuanku, sebenarnya lah hamba semuanya akan mohon perlindungan Tuanku. Toh Jaya mengerutkan keninya. Lalu ia pun mulai bertanya, Ada apa sebenarnya? Panglima pelayan dalam itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan hati-hati ia berkata, Tuanku, hamba sekalian yang menghadap adalah pengemban perintah Tuanku. Para panglima dan senapati. Seperti yang pernah Tuanku dengar, bahwa Singasari telah diguncangkan oleh peristiwa-peristiwa yang kurang dapat hamba mengerti. Karena itu, sebaiknya Tuanku memanggil para pemimpin pemerintahan dan para pemimpin keprajuritan. Apakah yang sebaiknya kita lakukan bersama untuk mengatasi persoalan yang berlarut-larut ini? Toh Jaya tidak segera menjawab. Kali ini agaknya ia mau mendengarkannya. Tetapi tiba-tiba saja ia membentak, itu adalah persoalan kalian. Kalian adalah prajurit dari kesatuan manapun juga. Kalianlah yang berkewajiban untuk menenteramkan kekiseruhan. Semacam itu. Bukan orang lain. Apakah yang dapat kau ketemukan dari para pemimpin pemerintahan? Tuanku, para pemimpin pemerintahan akan dapat memberikan banyak petunjuk. Mungkin ada persoalan-persoalan yang langsung atau tidak langsung menyangkut ketidakpuasan beberapa golongan dari lingkungan. Menurut cerita, kehancuran Kediri pada masa pemerintahan Tumapel dipegang oleh Sri Rajasa adalah karena Kediri tidak menghiraukan persoalan yang timbul di kalangan rakyatnya. Pertentangan antara Sri Maharaja Kediri dengan para pemimpin agama. Persetan dengan Kediri. Kediri adalah negara kecil yang lemah, yang tidak lagi dapat mempertahankan dirinya sendiri. Tentu kau tidak dapat memperbandingkannya dengan si ngasari yang besar sekarang ini. Dan jika kau mengangkat kalian pada pimpinan keprajuritan, tentu dengan harapan bahwa kalian dapat mengatasi semua kesulitan. Para panglima hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Dan tiba-tiba saja seorang panglima berkata, Tuanku, apakah sudah cukup jika hamba sekalian ini berusaha untuk meredakan keadaan semata metu dengan memperhatikan bidang kami? Maksud hamba sekalian, apakah sudah cukup dengan kekerasan saja? Jika kita hanya melakukan kekerasan, maka yang kita selesaikan adalah persoalan yang ada di permukaan saja. Kita tidak menghentikan sebab dari kekiseruhan itu. Aku tidak peduli. Itu adalah urusanmu. Kau akan dapat berbuat apa saja. Tetapi jangan ganggu aku. Tuanku, berkata panglima pasukan tempur yang masih agak muda, apakah dengan demikian tuanku mempercayakan segalanya kepada hamba sekalian ini? Toh jaya membelalakan matanya. Katanya, kalian adalah orang-orang yang paling bodoh. Jika aku mengangkat kalian pada jabatan kalian sekarang ini tentu aku percaya kepada kalian. Pergilah. Lakukanlah kewajiban kalian dengan baik, agar aku tidak memaksa kalian untuk mengundurkan diri atau memaksa kalian untuk membunuh diri di hadapanku. Para panglima itu berpandangan sejenak. Toh jaya benar-benar tidak dapat diajak berbicara lagi. Apakah dengan demikian berarti Singasari tidak lagi diperintah oleh seorang maharaja pertanyaan itu timbul di setiap hati? Baik para panglima, senapati maupun para prajurit yang kemudian mendengar persoalan itu. Tetapi para panglima memang tidak dapat membiarkan keadaan semakin memburuk, yang dapat mereka lakukan untuk sementara adalah memperkuat penjagaan di segala tempat. Di pintu-pintu gerbang dan di gardu-gardu paron dan di dalam kota. Bahkan peronda yang berkeliling pun gelombangnya dipersingkat dan dengan demikian hampir setiap saat nampak beberapa orang prajurit di sepanjang jalan. Namun dalam pada itu, di antara penjagaan yang ketat, telah timbul kecurigaan yang semakin mendalam di antara para prajurit. Bahkan para panglima dan senapati selalu bertanya di dalam hati, apakah salah seorang dari mereka beserta pengikutnya telah membuat kekacauan itu. Selagi semua perhatian tertuju kepada pengamanan kota, maka orang itu telah mempersiapkan diri untuk merebut kedudukan toh jaya yang sebenarnya memang sudah tidak dapat dianggap sebagai pelindung lagi. Dan yang paling parah, setiap orang dapat disangka berbuat demikian. Setiap orang dapat dituduh ingin memanfaatkan keadaan yang goyah itu untuk kepentingan pribadi masing-masing. Karena itu, maka setiap orang mencoba untuk mengingat pada saat dua orang berkudap putih itu dikejar-kejar oleh beberapa orang prajurit, siapakah yang tidak nampak pada pusat pimpinan bersama untuk mengemudikan perintah pengamanan di dalam kota. Tetapi mereka tidak segera menemukan. Pada saat berita bahwa orang berkudap putih itu lewat tergol kota, maka, setiap panglima pun segera mendapat pemberitahuan, dan mereka telah berkumpul untuk mengawasi langsung usaha penangkapan yang gagal itu. Bahkan ketika seorang senapati melihat ke bangsal Mahisa Agni, maka ia pun berada di bangsalnya pula. Ketidakpastian sikap dan keragu-raguan telah menguasai hati setiap panglima. Dipertajam lagi oleh kecurigaan dan ketidakpercayaan yang satu dengan yang lain. Dengan demikian maka mereka pun tidak membicarakan setiap persoalan dengan terbuka. Pada saat yang demikian itulah maka lembu ampal menganggap bahwa saatnya memang sudah masak. Namun demikian ia masih minta kepada Witantra dan Mahendra untuk sekali-sekali mengganggu para prajurit dengan kuda dan pakaian putihnya. Bahkan pada suatu saat Mahendra telah menyerang sekelompok peronda di dalam kota. Begitu tiba-tiba ia meloncat dari kegelapan. Meskipun ia tidak berkuda putih, tetapi pakaiannya masih menunjukkan ciri penunggang kuda putih. Kalian tentu mengenal kesatria putih, berkata Mahendra. Omong kosong. Kesatria putih adalah tuanku Anusapati. Aku adalah Anusapati, berkata Mahendra yang menutup sebagian wajahnya dengan kerudung putihnya. Bohong. Tuanku Anusapati sudah wafat? Seperti kau lihat, aku masih hidup. Tentu bukan tuanku Anusapati. Anusapati telah wafat di Arna Sabung Ayam. Kenapa? Prajurit itu termangu-mangu sejenak. Meskipun ia tidak melihat sendiri, tetapi setiap orang pernah mendengar, terutama para prajurit, bagaimana Anusapati terbunuh oleh Toh Jaya. Meskipun demikian, setiap prajurit pendukung Toh Jaya, seakan-akan mempunyai kewajiban untuk tidak menyebutkannya. Karena itu, maka prajurit itu pun kemudian menjawab, Tuanku Anusapati terbunuh dalam kerusuhan yang terjadi. Para pengawal. Tidak dapat mengendalikan kebencian yang meluap kepada Tuanku Anusapati saat itu. Orang berkerudung putih itu tertawa. Katanya, kau berbohong. Dari sorot matamu aku menangkap bahwa kau tidak berkata sebenarnya. Aku berkata sebenarnya, jawab prajurit itu. Suara tertawa dari balik kerudung putih itu terdengar semakin keras. Katanya disela-sela suara tertawanya, tentu tidak. Akulah yang paling mengetahui persoalan yang menyangkut diriku sendiri. Bohong, teriak seorang prajurit yang lain, kau bukan Tuanku Anusapati. Aku akan membuktikannya nanti, berkata orang berkerudung putih, tetapi cobalah berkata dengan jujur. Jangan memancing, sahut prajurit yang lain lagi. Aku tidak memancing. Tetapi jika kau tidak berkata dengan jujur, maka kau akan menyesal. Aku adalah Anusapati. Kata-kata itu merasa menusuk jantung para prajurit itu. Tetapi pemimpin mereka kemudian menjawab, jangan hiraukan. Ia adalah seorang yang menganggap kami terlampau dungu. Kami tahu pasti, bahwa orang berkerudung putih itu bukan Tuanku Anusapati. Mereka telah melakukan kesalahan, karena pada suatu saat mereka muncul bersama-sama. Dua orang berkerudung putih dan menunggang kuda putih. Jika kesatria putih itu Tuanku Anusapati maka ia tidak akan dapat menjadi dua. Suara tertawa orang berkerudung putih itu menjadi semakin keras. Katanya, wadafku tidak lagi seperti wadakmu. Aku sudah mencapai kesempurnaan. Juga penguasaan atas wadafku dan wujud halusku. Aku dapat nampak seperti dua, tiga atau lebih. Omong kosong. Nah, dengarlah. Aku tahu pasti tentang diriku. Aku telah dibunuh bukan oleh rakyat Singasari seperti yang aku katakan. Tetapi oleh Adinda Tohjaya dengan keris empu gandring. Nah, apakah kau juga mengetahui bahwa keris bertangkai dahan cangkring itu akulah yang memberikannya kepada Adinda Tohjaya itu? Selagi aku asyik memperhatikan ayam yang bersabung tanpa taji, maka aku telah ditusuknya. Dan aku disangkanya mati. Tetapi aku tidak mati. Justru aku kini mencapai tingkat ilmu yang tidak akan terjangkau oleh siapapun juga. Termasuk wujudku yang dapat kalian lihat menjadi dua atau tiga. Para prajurit itu menjadi termangu-mangu sejenak. Ada sedikit kebimbangan di dalam hati mereka. Namun akhirnya pemimpin prajurit itu pun berkata lantang, Kau hampir berhasil menakuti kami. Tetapi kami memang tidak sedungu yang kau sangka. Jika kau benar-benar tuanku anusapati, maka bukti yang paling baik kau berikan adalah membuka wajahmu. Kami semuanya telah mengenal dengan baik wajah tuanku anusapati, sehingga tentu tidak akan ada keraguan-raguan lagi. Sejenak orang berkerudung putih itu tidak menjawab. Namun kemudian suara tertawanya terdengar lagi. Katanya, kalian memang benar-benar orang bodoh. Orang yang sudah mencapai kesempurnaan seperti aku, maka tidak ada lagi yang dapat dikenal dari batasan wujud. Aku dapat merubah wujudku menjadi apapun juga, seperti menjadi berapapun juga. Tetapi pemimpin prajurit itu menggeram. Katanya, kita tidak ada waktu untuk berbicara seperti orang gila. Sekarang, jangan biarkan orang ini berbicara lagi. Tangkap orang itu dan kita akan mendapatkan keterangan daripadanya tentang permainan-permainan gila pada saat terakhir yang terjadi di Singasari. Para prajurit itu pun tidak menunggu perintah lebih banyak lagi. Mereka pun segera bergerak mengepung orang berpakaian serba putih itu. Menyerahlah, berkata pemimpin peronda itu. Kalian tidak dapat memaksa aku, sahut orang berkerudung putih itu. Tetapi prajurit-prajurit itu tidak menjawab lagi. Mereka pun segera mempersempit kepungan itu, dan senjata mereka pun sudah mulai teracu. Orang berkerudung putih itu masih tetap diam di tempatnya. Sekali-sekali ia memandang ujung-ujung senjata itu dengan wajah yang kosong. Menyerahlah, pemimpin peronda itu berkata, jika kau menyerah, persoalannya akan menjadi lebih baik bagimu. Tetapi jika kau melawan, maka akibatnya akankah sesali nanti? Orang itu tidak menyaut. Cepat, menyerahlah. Orang berkerudung putih itu kemudian menjawab perlahan. Apakah kalian memang ingin menangkap aku? Ya, kali ini kau tidak akan dapat lolos. Seandainya kau berhasil melepaskan diri dari tangan kami, kami akan segera membunyikan isyarat. Setiap gardu perondan dan peronda yang sedang hilir mudik pun akan segera bertindak sehingga kau tidak akan mempunyai kesempatan apapun lagi. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Dilihatnya ujung senjata yang teracu kepadanya. Ayo cepatlah menyerah perintah pemimpin peronda itu. Orang berkerudung putih itu masih berdiam diri sejenak. Dengan tajamnya ia memandangi orang-orang yang mengetungnya dengan senjata terhunus itu. Cepat, teriak pemimpin peronda itu. Atau kami akan beramai-ramai membunuhmu. Apakah untungnya kalian membunuhku? Kalian tentu ingin menangkap aku hidup-hidup. Ya, apabila mungkin. Tetapi jika tidak, maka kami akan membunuhmu. Dengan demikian maka kekacauan di daerah ini akan berkurang. Tidak ada gunanya. Aku masih akan tetap berkeliaran untuk membebaskan rakyat Singasari dari kekuasaan orang yang telah membunuhku. Membunuh kesatria putih. Pemimpin peronda itu tidak bersabar lagi. Dengan lantang ia berkata, tangkap orang itu. Jika ia melawan, maka tidak ada jalan lain kecuali melumpuhkannya dengan kekerasan. Ia akan kita peras sampai menyebutkan keterangan tentang dirinya. Atau kita hukum picis di S. Impang 4. Namun para peronda itu terkejut, lah melihat orang itu bergetar. Kemudian di luar kemampuan pengamatan mereka, maka orang itu sudah berada di luar kepungan. Pemimpin peronda itu termangu-mangu sejenak. Wajahnya menjadi tegang. Namun ia pun segera menyadari keadaannya dan berteriak, bunuh saja orang itu. Serentak para peronda itu menyerang. Tetapi orang berkerudung putih itu sudah esiap dengan senjata di tangannya. Sehingga dengan demikian maka mereka pun segera terlibat dalam pertempuran yang seru. Namun ternyata menangkap atau membunuh orang berkerudung putih itu memang tidak semudah yang mereka sangka. Beberapa kali para peronda itu seolah-olah kehilangan jejak lawannya. Dengan tegang mereka mendengar orang berkerudung putih itu tertawa di belakang mereka sambil berkata, Aku ada di sini. Pemimpin peronda itu menjadi semakin marah. Tetapi juga sepercik keheranan bahwa kemudian mengarah kepada perasaan cemas, bahwa lawannya benar-benar anusapati yang justru sudah mencapai kesempurnaan. Namun demikian ia adalah seorang prajurit. Karena itu, maka ia pun bertempur terus dengan sekuat tenaganya. Tetapi perkelahian itu sama sekali tidak menarik lagi. Para peronda lebih banyak menjadi bingung daripada bertempur. Setiap kali mereka berdiri tegang jika mereka kehilangan lawannya yang mampu bergerak secepat tatit yang berloncatan di langit. Jangan bingung, berkata orang berkerudung putih itu, jika kalian dapat menangkap hantu, kalian akan dapat menangkap aku. Kata-kata itu benar-benar telah membuat bulu-bulu tengkuk mereka meremang. Lawan mereka itu benar-benar seperti hantu yang dapat bergerak tanpa menyentuh tanah. Meskipun demikian, mereka masih mencoba untuk tetap bertabah hati. Mereka masih menyerang terus. Ketakutan dan kecemasan mereka semakin lama menjadi semakin tajam menusuk jantung. Tetapi karena sampai saat terakhir belum ada di antara mereka yang terluka apalagi terbunuh, mereka pun masih juga mencoba untuk bertempur. Kami tidak dapat menyentuhnya, berkata salah seorang dari mereka di dalam hati, tetapi agaknya hantu putih itu pun tidak dapat menyentuh kami. Karena dugaan itu, maka beberapa orang di antara masih mencoba terus. Namun mereka bertanya juga di dalam hati, jika demikian, apakah gunanya kita bertempur? Tentu tidak akan ada akhirnya sampai kami pingsan kelelahan. Tetapi tiba-tiba saja orang-orang yang bertanya-tanya di dalam hati itu terkejut ketika salah seorang dari prajurit itu berdesis tertahan. Sepercik darah mereka memancar dari luka yang tergores di bahunya. Luka, salah seorang dari mereka mengeram. Sebenarnya lah bahwa orang berkerudung putih itu bukan sekedar bayangan hantu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat menyentuh. Karena salah seorang dari mereka ternyata telah terluka di pundak. Meskipun luka itu agaknya tidak parah, tetapi darah telah mengalir dari luka itu. Selagi para prajurit itu termangu-mangu, maka orang berkerudung putih itu berkata di antara suara tertawanya. Jangan terkejut. Aku dapat membuat luka lebih dalam lagi di pundak, bahwa bahkan di perutmu. Tetapi aku kira itu tidak akan ada gunanya karena kesatria putih sama sekali tidak ingin memusuhi kalian. Yang aku lakukan sekarang adalah memberitakan kehadiranku. Sebentar lagi Anusapati akan kembali ke atas tahta Singasari. Jika aku sendiri tidak lagi memerlukan kedudukan itu, maka anakulah yang akan datang kepada kalian dan memerintah kalian seperti aku sendiri melakukannya. Para prajurit itu menjadi bingung sejenak. Tetapi ketika suara tertawa orang berkerudung putih itu meredah, maka pemimpin peronda itu pun menyadari keadaannya. Lawannya bukan hantu, tetapi seseorang yang memiliki ilmu tiada taranya. Karena itu, maka ia pun segera meneriakan aba-aba untuk membunyikan isyarat. Sejenak kemudian terdengar suara kentongan memecah sepi yang menyelubungi kota. Dan suara itu pun kemudian menjalar dari kentongan yang satu ke kentongan yang lain, sehingga seluruh kota menjadi sibuk karenanya. Para prajurit segera bersiaga. Sebagian ada di gardu masing-masing, sedang yang lain dengan kesiagaan yang tertinggi, menyusuri jalan-jalan kota untuk menemukan orang yang selama itu telah mengganggu ketenangan kota Singasari. Mereka pasti bahwa orang berkerudung putih itu telah berada di dalam kota karena mereka sudah bersetuju untuk memberikan tanda yang khusus jika salah seorang prajurit melihat orang berkerudung putih itu ada di dalam kota. Dalam pada itu, maka setiap regol pun seolah-olah telah tertutup rapat. Tidak ada seekor kelinci pun yang dapat keluar meninggalkan kota tanpa menembus penjagaan. Bahkan lorong-lorong sempit yang menghubungkan kota dengan daerah di luarnya pun mendapat pengawasan dengan saksama. Bukan saja peronde yang berjalan dari sebuah mulut lorong ke mukit lorong yang iain, tetapi beberapa orang prajurit dan para peronde di setiap padukuhan dengan berdebar-debar menunggui lorong-lorong itu tanpa mengedipkan mata. Orang yang memakai kerudung putih itu pun mendegar bahwa di seluruh kota telan terdengar bunyi tanda yang khusus baginya. Namun ia masih sempat tertawa dan berkata, Tidak ada gunanya. Tidak ada seorang pun dari isi singasari yang dapat menangkap aku. Kami akan menghubungi Mahisa Agni. Kau akan ditangkapnya dan diceenjangnya, sahut seorang prajurit dengan tiba-tiba. Sejenak orang berkerudung putih itu terdiam. Tetapi kemudian ia menjawab, Mahisa Agni seolah-olah sedang ditawan di dalam bangsalnya setiap kali ia keluar, maka para prajurit selalu mengawasinya. Apalagi jika ia keluar dari halaman istana. Karena itu, ia tidak akan dapat melakukan seperti yang kau katakan. Untuk kepentingan seperti ini, ia tentu tidak akan berkeberatan. Orang berkerudung putih itu tertawa, katanya, tetapi ternyata bahwa ia tidak keluar dari bangsalnya meskipun ia mendengar suara tengara itu. Aku tidak akan cemas sama sekali. Tetapi aku harus pergi. Jika aku tidak pergi, dan para prajurit yang lain datang mengepungku, maka korban akan berjatuhan. Aku tidak akan sekedar menggores punda atau punggung atau lengan. Tetapi aku akan menyobek lambung dan barangkali memenggal kepala sampai putus. Kau tidak dapat pergi, bentak pemimpin prajurit itu. Dan berbareng dengan itu, maka yang lain pun telah mengepungnya pula. Tetapi seperti yang telah terjadi, orang itu dengan mudahnya dapat menembus kepungan itu sambil berkata, tunggulah. Sebentar lagi kawan-kawanmu akan datang. Tetapi aku sudah pergi jauh sekali. Selama tinggal kawan-kawan yang baik. Belum lagi gemas suaranya lenyap, orang berkerudung putih itu pun telah meloncat dan lenyap ke dalam lorong sempit. Para prajurit itu mencoba untuk mengejarnya. Tetapi karena orang berkerudung putih itu menyusup ke dalam lorong dan seperti anak panah yang terlepas dari busurnya, meluncur dengan cepat sekali, maka prajurit-prajurit itu tidak mengejarnya lagi. adalah sangat berbahaya untuk menyusulnya dalam urutan seorang demi seorang. Karena seorang demi seorang itu akan dengan mudah dapat menjadi umpan senjatanya. Karena itu, maka prajurit-prajurit itu pun kemudian berhenti termangu-termangu di mulut lorong. Mereka memandang ke dalam kekosongan karena orang berkerudung putih itu telah lenyap. Sejenak kemudian maka kelompok yang pertama dari prajurit peronda berkuda telah datang. Dengan serta merta prajurit-prajurit yang baru saja bertempur itu pun menceritakan apa yang telah terjadi. Orang itu masuk ke dalam lorong ini, berkata pemimpin kelompok peronda yang sudah bertempur itu. Kenapa kau biarkan saja? Kami sudah bertempur. Seorang kawan kami terluka. Peronda yang berkuda itu pun kemudian berbicara di antara mereka sejenak, lalu mereka pun memutuskan untuk mengejarnya dan minta agar prajurit yang telah bertempur itu memberitahukan kepada peronda-peronda berikutnya untuk mengepung tempat itu. Demikianlah maka beberapa orang berkuda itu pun menyusul-menyusup ke dalam lorong sempit itu. Tetapi mereka pun sadar bahwa kera itu bukan kera yang sebaik-baiknya karena orang berkerudung itu akan dengan mudahnya bersembunyi di halaman sebelah menyebelah lorong itu. Namun, sejenak kemudian prajurit-prajurit singasari yang sigap telah mengepung tempat itu. Setiap ujung lorong telah dijaga sebaik-baiknya. Tidak ada peronda yang bertemu dengan seorang pun di jalan-jalan kota, berkata seorang senapati, jika benar orang itu memasuki padesan itu, maka ia tentu masih ada di sana. Kita akan mengepungnya dan mencari dari rumah ke rumah yang lain sampai pagi. Jika kita menemukan orang yang mencurigakan, maka orang itu harus ditangkap dan dibawa kepadaku. Demikianlah desa itu bagaikan tertutup. Setiap jengkal dinding yang mengelilinginya mendapat mengawasan dengan saksama sehingga tidak akan ada seorang pun yang dapat keluar dari desa itu tanpa diketahui oleh para penjaga. Selain penjagaan yang rapat di desa itu, maka di setiap pintu gerbang kota dan lorong-lorong pun masih tetap dijaga oleh para prajurit dan peronda-peronda dari padesan masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh senapati itu, maka para prajurit pun mulai mencari orang berkerudung putih itu. Tetapi agaknya memang tidak terlalu mudah melakukannya. Meskipun setiap jengkal tanah di setiap halaman seolah-olah telah terinjak oleh para prajurit, namun mereka tidak menemukan orang yang dicarinya. Tentu orang itu sudah melepaskan kerudung putihnya, berkata setiap prajurit. Namun kemudian timbul pertanyaan, siapakah di antara laki-laki penghuni desa itu yang pantas dicurigai? Terima kasih telah menonton!